Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 pada kesempatan siang ini puji syukur kehadiran Allah salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w karena kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka memikirkan persoalan bangsa khususnya karena menjelang lengsernya pemimpin Republik Indonesia yaitu Saudara Joko Widodo yang pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti demi hukum lengsernya dari jabatannya di tengah-tengah kita telah hadir sebelah tokoh apokat dan ulama di sebelah kanan saya ada ketua tim pembela ulama dan aktivis Prof. Dr. Egi Sujana SHMSI kemudian di sebelah kanan saya juga ada Buya Fikri Bareno sebelah kiri saya ada wartawan senior Bang Edi Mulyadi kemudian juga ada advokat Bang Aziz Januar SHMH dari Front Persaudaraan Islam dan di belakang juga ada Bang Azam Khan SH beliau sekjen dari tim pembela ulama dan aktivis ada juga Bang Juju Perwantoro yang sering kita lihat tulisan-tulisannya di berbagai platform sosial media dan selalu mengadvokasi masalah keumatan kemudian ada juga Ustadz atau Bang Eka Jaya beliau dari Ormas Pejabat yang juga konsens ketua umum dari Ormas Pejabat yang konsens juga memberikan advokasi terhadap berbagai program-problem yang dihadapi oleh umat dan juga ada Bang Ismar Safruddin beliau ini advokasi para ulama dan ustad khususnya terkait isu war on terrorism dan beliau ini adalah kuasa hukum dari ustad Farid Uqbah ustad Ahmad Jain An-Najah dan ustad Anung Alhamad dan ada Pak Gamawi Pak Gamari Sutrisno Dr. Gamari Sutrisno beliau adalah tokoh yang juga banyak konsen menyampaikan pendapatnya terkait masalah keumatan ada di sebelah pojok siapa namanya lupa nah ada juga Bung Biki Balfas aktivis yang juga bersama kita dan insya Allah pada kesempatan kali ini ada dua agenda yang akan kita lalui agenda yang pertama adalah penyampaian pandangan terkait evaluasi kinerja kepemimpinan Saudara Joko Widodo selaku Presiden sejak periode 2014 sampai dengan periode 2024 yang demi hukum akan lengser dari jabatannya per 20 Oktober 2024 kemudian yang kedua nanti ada penyampaian evaluasi secara formal dari advokat tokoh yang nanti juga akan saya bacakan mewakili namun agar evaluasi itu bisa dipahami latar belakangnya maka kita akan mendengar penyampaian evaluasi dari sebelah tokoh yang hadir pada kesempatan kali ini semestinya ini menjadi tugas parlement tugas MPR bahkan tetapi pasca amendement fungsi evaluasi terhadap kinerja Presiden itu hanya bersifat seremonial LPJ atau laporan pertanggung jawaban Presiden hanya disampaikan sekedar seremonial dan tidak pernah ada follow up atau pertanggung jawaban kalau tidak diterima seperti apa rata-rata akhirnya diterima padahal banyak problem terhadap persoalan konstitusional yang menjadi amah amanah jabatan dari seorang Presiden itu tidak dijalankan atau tidak dilaksanakan sesuai dengan konstitusi terjadi penyalahgunaan kekuasaan kewenangan dan seterusnya dan memang sebenarnya kalau lah fungsi-fungsi kontrol atau fungsi-fungsi penyeimbang kekuasaan itu dijalankan oleh parlement tentu saja sebenarnya suara masyarakat sipil atau civil society ini tidak terlalu urgent untuk disampaikan namun hari ini ketika parlement juga sudah lumpuh sudah menjadi stempel eksekutif badan-badan yudikatif juga sudah ada pada kendali ketiak kekuasaan misalnya mahkamah konstitusi sudah berubah menjadi dalam tanda petik mahkamah keluarga dengan putusan 90 yang meloloskan Gibran mahkamah agung juga sudah berubah dalam tanda petik jadi mahkamah adik yang meloloskan syarat tidak perlu lagi usia 30 tahun untuk calon gubernur sehingga kita juga kebingungan kalau tidak ada yang mewakili menyampaikan kontrol terhadap jalannya roda pemerintah termasuk lembaga seperti KPU, KPK pun di era sodara Jokowi Dodo ini mengalami disfungsi atau setidak-tidaknya pelemahan yang sangat luar biasa kita ketahui tiga ketua lembaga tinggi dan ini belum pernah terjadi kecuali di era rejim Jokowi itu dipecat dari jabatannya yang pertama ketua bahkamah konstitusi sodara Anwar Urman dipecat Anwar Usman dipecat karena melanggar etik yang kedua ketua KPK Firly Bahuri juga dipecat dan menyusul terakhir sodara Hasim As'ari juga dipecat dari jabatannya sebagai ketua KPU baik hanya itu sekedar pengantar dari saya akan saya persilahkan penyampaian pandangan dari tokoh-tokoh kita yang pertama tentu saja dari yang memiliki forum ini dari tim pembela ulama dan aktivis kepada Bang Egi Sujana kami persilahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh segala puji bagi Allah yang menciptakan kita semua dan takdirnya hari ini kita masih diberi nafas karena nafas itu mutlak dari Allah gak ada yang punya gak ada yang punya otoritas azal itu kalau sudah tiba gak ada yang bisa menunda gak ada yang bisa nahan-nahan siapapun dia karena itu se-yogjanya seharusnya bahkan sewajibnya kita mensyukuri nikmat Allah berupa nafas yang relatif masih segar kita hiru padahal kan yang di rumah sakit kalau lagi kena sakitnya mereka mereka pakai oksigen harus bayar kita menghirup dengan bebas nah saudara-saudara kebanyakan manusia tidak mensyukuri nimat itu manusia ingkar manusia lalai saya tidak bicara tinjauan etika atau apa ini moral umum yang harus dimiliki secara moral oleh orang yang beriman kepada Allah setidaknya yang ngaku Islam KTP-nya itu harus betul-betul menyadari nah problem seriusnya yang ngaku Islam dalam konteks jabatannya Presiden sudah tujuh kali ganti Presiden terakhir kepada Jokowi Dodo itu dimensi syukur yang saya mengerti tidak dilakukan syukur yang sesungguhnya kepada Allah adalah mentaatinya tunduk patuh kepadanya taqwa memuji Allah pagi dan petang bahkan malam tahajud apalagi fungsi pemimpin pemimpin itu digariskan oleh Allah dalam surat Al-Ambiyah surat ke-21 ayat 73 fungsi pemimpin itu harus memberikan petunjuk kepada rakyatnya petunjuk yang dimaksud harus mengikuti apa yang Allah wahyukan kemudian berzakat sholat ya atau betul-betul menjaga kepribadiannya yang baik itu perintah dasar dari surat Al-Ambiyah ayatnya 73 nah fungsi jabatan inilah yang saya melihat kalau dalam hubungan badan terjadi disereksi kalau ini terjadi disfungsional disfungsionalnya adalah acuan saya UUD 45 dalam pembukaan undang-undang dasar 45 dinyatakan dengan sangat jelas tugas pokok presiden ada empat satu menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia maknanya tidak boleh ada satu rakyat pun yang terzolimi tidak boleh ada rakyat di luar negeri sekalipun TKI atau TKW yang dibunuh atau yang dianiaya tidak boleh harus presiden tanggung jawab itu kasus terakhir kita lihat kasus FINA Cirebod itu sangat miris sebenarnya kalau presiden mengerti posisi eksekutif sebagai juga penegak hukum karena di bawah presiden langsung polisi dan jaksa itu fungsi presiden nol nihil gak ada bahkan menghindar termasuk KM50 dari kader-kader FPI terbaik yang menurut dan menjaga Habibina Habib Rizik Sihab yang dimuliakan Allah ini gak dimainkan fungsi presidennya harusnya dia menjaga semua bukan malah membunuh bahkan memenjarakan kita-kita aktivis Edi Mulyadi pernah masuk penjara Jumhur Hidayat masuk penjara Sahgana masuk penjara Ustadz Okbah masuk penjara Habib Rizik sendiri masuk penjara saya juga pernah masuk penjara 2019 Azam juga sempat walaupun gak lama tapi merasakan tingkat aktivis itu dan ulama dikriminalisasi inilah fungsi TPA yang menjalankan fungsi presiden sebenarnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan harusnya juga fungsi DPR MPR DPD ada fungsi itu mengawasi jalannya pemerintahan tetapi itu tidak dilakukannya contoh ijazah palsu satu pun anggota DPR MPR tidak ada yang komentar satu pun itu bagaimana tingkat kelogikannya tidak logik itu Pak Ustaz jadi saya bersyukur inisiatif teman-teman yang baik dari TPUA terutama Dinda Khosinduddin dengan rasa optimismenya semangatnya mengadakan forum-forum yang seperti ini ini bukti kita fungsional terhadap amanah undang-undang dasar 45 jadi jangan kita dianggap descending opinion ini sebagai satu perlawanan keliru karena konstruk hukum kita kita diberikan wawenang oleh pasal 28 terutama huruf E tentang kebebasan berpendapat lisan maupun tulisan bebas kita yang gak perlu dilawan oleh ditangkep nanti diintrogasi dan lain sebagainya harusnya begitu dan itu siapa yang jaga presiden tapi kenapa presidennya tidak menjaga fungsi-fungsinya sendiri bahkan jangan lupa hei presiden terutama yang Jokowi sekarang dan bagi yang masih hidup SBY Megawati yang lain pada meninggal kan ingat Anda pertanggung jawaban Anda karena Anda bersumpah demi Allah pasal 9 UUD 45 bersumpah demi Allah akan menjalankan undang-undang dan peraturan hukum lainnya sebaik-baiknya selurus-lurusnya demi Nusa dan bangsa itu janji Anda pakai Al-Quran di belakangnya semua orang Islam itu presiden pakai Al-Quran tapi mana janji Anda itu digugat ke PN aja nggak pernah datang ijazahnya nggak pernah diperlihatkan nah itu ini bagian evaluasi bagian justru kami itu sayang sama kalian para presiden itu yang udah mantan dan segala sayangnya apa kita ingatkan mumpung karena masih punya nafas masih Allah kasih sempat hidup masih ada peluang taubat kalau logika Anda akal sehat Anda cerdas memahami ini hati nurana nah hati nurani Anda berfungsi sebagai orang yang beriman jadi kenapa kami jadi dimusuhi gitu kami nggak dibayar kok DPR dibayar pakai uang rakyat pajaknya MPR dibayar polisi dibayar jaksa dibayar kita nggak advokat tuh kita ini kalau ayam ayam kampung cari makan sendiri rindu order nggak dapet klien tapi itu kita jalani dengan teguh dan ikhlas karena Allah nah poinnya saudara Jokowi telah lalai amanahnya maka bertentangan dengan surat Al-Ma'idah ayat 1 hai orang yang beriman tak hati tak hati perjanjianmu itu nah kamu tuh sudah janji dengan rakyat akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya tapi itu tidak dijalankan nah inilah fungsi TPUA antara lain ingin mengevaluasi pemerintah itu dengan jalannya pemerintahan nah beberapa item yang menarik yang terbaru adalah tadi kasus Vina sebenarnya selesai itu dengan tiga kategori satu buka CCTV-nya dua DNA-nya yang sudah meninggal itu dicocokkan dengan Anda ketiga keterangan elektronik lewat pers atau lewat HP dan para korban terpidana juga harus diperiksa tiga ini kalau jalan selesai dan saya yakin pihak kepolisian punya itu gak mungkin gak punya cuma ada yang ditutup-tutupi ya itu yang kita tidak tahu makanya harus dibongkar apa rekaman CCTV-nya kemudian DNA-nya diperiksa betul gak disiksa dan segala macamnya dan sekarang optopsinya istilahnya dioptopsi dan ketiganya adalah rekaman elektronik pembicaraan diantara mereka sebelum atau sesudah kejadian pasti ada itu terbongkar sederhana sebenarnya gak ada yang susah manajemen negara ini karena sudah diatur sistemnya kemudian yang terbaru lagi adalah wujudnya ada muncul DPA Masya Allah saya duga DPA bukan Dewan Pertimbangan Agung tapi Dewan Pemerintah Agung kenapa filosofisnya ini menyelamatkan Jokowi karena setelah pas kalengser dia mau kemana tempatnya kalau Watim Pres kurang bergensi Watim Pres gak punya hak dan lain sebagainya cuma nasihat doang tapi kalau DPA justru menurut saya para blow on penmuja demokrasi ini terutama yang di DPR itu amat blow on menurut saya kok hanya tujui kok bikin undang-undang DPA itu kan mendelegitimasi dirinya sendiri DPRnya menjadi diletakkan kepada DPA bisa jadi DPA sudah diletakkan menjadi lebih tinggi dari Presiden karena Dewan Pertimbangan Agung menjadi Dewan Pemerintahan Agung bisa jadi begitu gampang diputar sebenarnya terubah nah DPA juga tidak ada batas waktu jadi dugaan saya secara ilmu hukum dan politik ini cara Jokowi aman untuk sebenarnya tiga periode gitu loh cuma orang gak banyak lihat itu tiga periode ini yang dia minta dari itu tapi kita tadi para blow on pemuja demokrasi ini gak sadar gitu loh ini istilah populu tv ini insyaallah kita gak bohong jadi oleh karena itu dalam perspektif evaluasi ini toronglah sadar masih ada waktu membatalkan undang-undang ini setidaknya kepada Prabowo sebagai pengganti nanti setelah dilantik buatlah perpu gak ada lagi itu dpa apa dpa anda presiden dikencingi terus dikangkangi terus gak berani mereka apalagi anggotanya terserah ketua dpa nya yaitu presiden Jokowi jadi sebenarnya tiga periode jadi demikian analisi sederhana kita dalam konteks itu detailnya banyak lah ya semalam kita udah bicara dengan Faisal Basri khususnya saya dalam konteks ijasa palsu ya intinya sampai detik ini Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijasa aslinya baik di pengadilan maupun di luar pengadilan oleh karena itulah saudara-saudara sebagai rakyat kita rakyat ini yang terbentuk dalam tim pembela ulama dan aktivis jadi saya dalam advokasi kepada ulama yang terjolimi yang pernah dipenjara yang pernah ditangkap dan lain sebagainya dan para aktivis juga begitu termasuk kasus terbaru yang Vina itu kan masuk kategori aktivis mereka itu nah oleh karena itulah nanti teman-teman lain karena waktu terbatas analisis saya Jokowi tidak amanah Jokowi ingkar janji Jokowi munafik gitu loh dalam konteks keimanan kita tidak menjalankan undang-undang sebaik-baiknya yang kedua sebenarnya masih ada tiga ada empat ada yaitu mensejahterakan umum seluruh rakyat itu nanti tinjauannya ekonomi siapa yang bicara silahkan bahwa sejahtera rakyat dipertanyakan utang kita aja udah puluhan ribu triliun luar biasa itu dan kemudian kita ada tepera itu tanda gak benar ditunda bukan dibatalkan ditunda ya juga apa yang luang kuliah itu UKT itu juga bukan dibatalkan ditunda juga undang-undang tentang kahu AP yang baru yang membuat ijazah palsu gak bisa dihukum ditunda juga berlakunya dua tahun ke depan jadi semua ini akan mengeritkan ke depan kalau kita tidak bergerak gitu loh kemudian yang ketiganya harusnya Jokowi mencerdaskan kehidupan bangsa nah ini alih-alih mencerdaskan rakyat dibikin blow on takut apa Bansos Bansos itu membiarkan rakyat tetap miskin dan bodoh sampai hampir lebih dari 500 triliun itu luar biasa uang negara tapi diklaim seperti bantuan presiden dengan bentuk Bansos tidak cerdas rakyat bodoh bahkan dihakim makamah konstitusi juga jadi bodoh contohnya ada salah satu hakim bicara tentang tidak boleh memeriksa Jokowi karena Jokowi di samping kepala pemerintahan Jokowi adalah juga kepala negara dia lupa ada pasal 27 ayat 1 setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali kenapa Jokowi dikecualikan yang ngomong hakim senior lagi disitu saya gak etis lah kalau sebut namanya kasihan juga oleh karena itu kalau dilihat dari podcast apa segala macam bisa dirilai siapa orang itu ketahuan dan juga blow on nya lagi adalah tidak ditemukan nepotisme nah kalau gak ada nepotisme si Gibran anak siap itu kan gak logik kayak sang anak siap Bobi Bobi mantulah tapi gak ada nepotisme itu bagaimana ya sudah lah sayang putusannya final dan langsung di eksekusi gak bisa ditunda dan lain sebagainya nah saudara-saudara yang terakhir ikut serta menjaga ketertiban dunia nah ini penting sekali ikut serta bukan penonton nah kenapa dalam sosial kita jadi penonton kok malah usulannya dari two state dua negara diakui berdamping Israel ini kan super blow on lagi kenapa blow on karena negara awalnya itu punya tahun 1948 dirampok dicaplok dirampas dijajah Palestina yang diusir masa tanah dia sendiri suruh dibagi sama pencuri perampok penindas suruh dibagi dua sama begitu itu kan gimana otaknya dan seluruh negara-negara yang dekat-dekat sana tidak ada partisip harusnya Indonesia karena ada dalam undang-undang dasar ikut partisipasi bagaimana partisipasinya pasal 10 UUD 45 menyatakan dengan jelas presiden adalah panglima angkatan darat panglima angkatan laut panglima angkatan udara itu pasal 10 pasal 11 nya UUD 45 presiden dapat menyatakan perang kepada negara yang harus dinyatakan perang dengan persetujuan DPR ini presidennya tidak berbuat DPR tidak cicing saya kemahat negara ini inilah evaluasi kita harusnya berbuat sehingga dunia menjadi tidak tertib baik nasional maupun internasional semoga ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kurang satu bang rekomendasinya apa ini kalau sudah begitu kita biarkan saja dia jadi ketua DPA atau harusnya disangsi nah itu saya merasa kebanyakan ngomong jadi saya tahu diri tapi kalau ditanya apa solusinya ada satu juga yang kurang dari UUD 45 itu adalah pertanggung jawaban presiden PJ itu belum ada diatur secara konkret bagaimana harusnya ada pertanggung jawaban presiden nah karena itu belum ada dan ini bersifatnya tiba saat tiba akal nah saya berpikir tanggal 16 Agustus ada pidato kenegaraan dari presiden disitulah saya minta anggota MPR DPR minta pertanggung jawaban presiden untuk mempertanggung jawabkan kenapa tidak sesuai dengan UUD 45 ya kenapa tadi menjaga tumpah darah dia tidak jaga mensejaratakan rakyat seluruhnya dia tidak bikin sejahtera malah bikin sengsara suruh mencerdaskan bangsa dibikin jadi para bloon ya kemudian menjaga ketertiban dunia ikut serta sehingga negara-negara yang berpotensi melanggar HAM harus dihapuskan penjajahan di muka bumi ini ini bukan dihapuskan malah dikasih two state tadi itu kan tidak cocok jadi sebenarnya mau setelah demokrasi yang berupa one man one food itu juga bertentangan dengan silah keempat Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusaratan perwakilan bertentangan harusnya ada musawarah ada mufakat yang mimpin itu hikmah artinya kebijakan-kebijakan indah yang Allah ajarkan lewat Quran dan sunahnya sehingga Indonesia ini dipimpin dengan baik oleh hikmah dan pemimpinnya itu bermusawarah bukan ambil one man one food maka muncullah bansos itu maka oleh karena itu pertanggung jawaban presiden harus segera dan waktunya gak lama lagi 16 Agustus tolong kalau ini gak didengar juga maka setelah lengser ya mesti ada pengadilan buat Jokowi saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bang Iki Sudjana dan memang yang paling penting daripada penyampaian evaluasi adalah rekomendasi terhadap kinerja Saudara Jokowi Dodo itu seperti apa dan nanti kami akan juga menyampaikan rekomendasi tuntutan terhadap Saudara Jokowi Dodo pasal lengser agar jangan dianggap kalau sudah lengser ya selesai bahwa setelah lengser justru itulah kesempatan untuk memproses hukum seluruh kejahatan kejahatan pelanggaran konstitusi dan pelanggaran hukumnya karena setelah tidak menjabat sebagai presiden maka dia orang biasa yang bisa dituntut di muka hukum tanpa ada imunitas karena jabatan selanjutnya kepada Bang Edi Mulyadi selaku wartawan senior kami persilahkan menyampaikan pandangannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ashadu ala illahillallah dahul la syarikallah wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa salli wa sallim Bung Ahmad Khosrinuddin yang keren abis ya senior kita saya sudah kasih gelar Bang Egi selalu on on selalu gak pernah off ya on off ini on 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 terus dan teman-teman yang lain yang saya hormati yang Allah muliakan Alhamdulillah saya kebahagian ditugasi oleh Bung Khosrinuddin untuk bicara dua hal yang pertama IKN yang kedua PSN kebabila khusus PIK dan BSD Pantai Indah Kaput Kapuk dan BSD Bumi Serpong Damai Bumi Serpong Damai ya Bogor sinian dikit kalau yang pertama IKN ini hari-hari ini kita dibuat gak terkejut sebetulnya cuman gak nyangka dia senekat itu gitu ya terkejut enggak cuman gak nyangka senekat itu yang dua hal yang utama adalah bagaimana Jokowi mengobral lewat perpres nomor 75 tahun 2024 mengobral memberikan insentif yang dasar sekali kepada pengusaha yang mau menginvestasikan duitnya di sana yang pertama diulang lagi memberikan HGU 95 tahun pada siklus pertama dan bisa di siklus kedua 95 tahun lagi jadi hampir dua abad 200 tahun kurang 10 tahun kalau kita lihat ketika Inggris merebut Hong Kong dari Cina itu cuma 90 tahun 99 tahun jadi Jokowi sudah lebih hebat daripada Inggris dasar sekali kemudian HGB hak guna bangunan itu 80 tahun siklus pertama siklus kedua bisa diperpanjang sampai 80 tahun lagi tapi yang mengerikan lagi adalah disitu disebutkan juga bahwa ada namanya ADP aset dalam penguasaan itu bagi investor tertentu yang mereka sebut sebagai investor pelopor itu diberikan harganya 0 rupiah 0 rupiah saudara sekali itu belum pernah ada bukan di obrol bos itu dibagi gratis bos bukan di obrol dibagi 0 rupiah waktu saya bikin podcast ini beberapa japri emas saya itu kan HGU mereka gak punya milik mereka nanti akan diambil iya tapi 190 tahun 190 tahun dengan dalam tempo itu mereka bisa usahakan jadi apa aja jadi ini jadi itu dikomersialkan itu dahsyat itu dan belum pernah ada HGU 90 rupiah itu belum pernah ada gak ada jadi pertanyaan saya siapa yang memberi mandat kepada Jokowi Dodo untuk membagi-bagikan tanah rakyat tanah penduduk asli disana kepada pengusaha dalam perpres itu juga disebutkan harga tanah disana itu diputuskan oleh kepala otorita IKN pertama harganya kedua kepada siapa yang berhak menerima juga diputuskan oleh otorita IKN dasat gak Bang Egy ini jadi pertama harganya 0 rupiah kalaupun gak 0 rupiah harga tanah ditentukan oleh kepala otorita IKN kemudian yang menerimanya pun terserah ketua otorita IKN jadi suka-suka Anda bisa bayangkan ada satu keluarga ada satu desa ada satu kampung mereka tinggal penduduk asli disana berbelas berpuluh bahkan beratus tahun turun-temurun tiba-tiba ada pengusaha datang bisik-bisik kepada pejabat setempat dan pejabat pusat dapet oke kamu fulan dapet tanah 2000 hektare dimana lokasi disitu ada penduduknya suruh pergi suruh pergi berapa harganya 0 rupiah buat kamu suruh pergi dengan selembar surat yang bisik-bisik sama pejabat lokal IKN sama pejabat pusat bisa dibayangkan ini kezaliman yang luar biasa dan itu dilakukan di ujung ujung kekuasaannya pertanyaan saya siapa yang memberikan mandat hak kepada Joko Widodo untuk bagi-bagi tanah rakyat kalau Israel itu jahat setuju gak Israel jahat setuju tapi dia rampas tanah Palestina untuk warga Israel bukan buat yang lain iya dong iya betul dia rampas tanah orang untuk warga dia ini Jokowi rampas tanah rakyatnya untuk orang lain Israel kuadrat lebih jolim waduh saya gak ngerti gak ngerti apa istilah kata yang tepat untuk manusia seperti ini apa saya gak ngerti itu yang pertama yang kedua saya gak ngerti kok bisa orang-orang sekitarnya ada para guru besar para ahli dokter hukum tata negara ada hukum administrasi negara ada ahli hukum pidana ahli-ahli semua kok bisa sebuah produk hukum seperti ini kok bisa terbit gitu loh kalau sekarang dia lagi ngebut ada 6 undang-undang yang direvisi undang-undang TNI undang-undang Polri undang-undang kementerian undang-undang penyiaran apalagi dua lagi itu itu revisi masih melibatkan DPR yang terbaru DPA ya kan terbaru DPA inisiatif DPR ini juga kita curigain apa kepentingan DPR menginisiasi undang-undang seperti itu yang menurut di Siti Pinti nah itu itu dia pasti itu cuman itulah pinjem nama segala macam tapi kalau namanya revisi undang-undang itu masih proses bang masih ada dialektika apa segala macam walaupun pura-pura tapi kalau perpres kan langsung berlaku langsung berlaku jadi ini luar biasa sekali kenapa orang seperti ini kok bisa diberi hak membuat aturan yang menurut saya lebih kejam dari penjajah karena kalau penjajah ngambil tanah rakyat untuk warganya ini ngambil tanah rakyat untuk orang lain gitu loh nah itu yang pertama saya dapat jatah dua gak usah panjang-panjang yang kedua tentang PSN status PSN proyek strategis nasional kembali ke soal tadi itu perpres percepatan pembangunan dikain itu dilatar belakangi oleh olehnya ini karena tidak kunjung tuntasnya masalah tanah di sana ya terakhir Menteri AHY anak muda yang kemarin garang mengkritik Jokowi begitu masuk jadi Menteri langsung cium tangan munduk-munduk segala macam itu itu ada mengatakan ada 2086 hektare tanah yang belum clear and clean dan itu jadi masalah betul karena lokasinya lokasi di sekitar pusat inti pemerintahan gitu nah PSN juga begitu PSN ini adalah kalau kata saya didu hadiah dari pemerintah kepada pengusaha dan sekarang yang paling baru adalah PSN untuk PIK 2 Pantai Indah Kapuk tapi karena pakai 2 sampai seluruh Kabupaten Tangerang 9 kecamatan sampai Kronjo Kemiri segala macam sana Teluk Naga Teluk Naga dan sebagainya nah kenapa diberikan kepada Sapa kepada PIK PIK itu milik Agung Sedayu dan Salim Group itu hadiah karena Agung Sedayu Aguan memimpin konsorsium para pengusaha katanya mau invest di sana dan mereka sudah groundbreaking bahasa kerennya gitu bahasa kita zaman dulu namanya peletakan batu pertama batu pertama boleh diletakkan batu kedua ke 200 ke 2000 kapan-kapan ya kan tapi dengan meletakkan batu pertama Jokowi menerjemahkan orang ini sudah komit dapat hadiah PSN dan ini gilanya dengan PSN itu semua tanah di wilayah PSN itu menjadi mati secara perdata kalau Bung Ahmad punya tanah 101 hektare misalnya gak bisa jual ke saya kenapa karena pasti BPN tidak akan menerbitkan walaupun cuma akte jual beli pun gak bisa terbitkan gak berani karena sudah milik si pemilik PSN itu Agung Sedayu dan kawan-kawannya itu jadi gak bisa dijual itu sebabnya Agung Sedayu memberikan harga Rp50.000 per meter dari ujung ke ujung pik padahal waktu saya kesana bersama saya tidur saya kesana itu harganya bervariasi paling buruk itu Rp80.000 ada yang Rp130.000 ada yang Rp200.000 ada yang Rp300.000 bahkan sampai Rp500.000 tapi dipukul rata Rp50.000 semua dan orang gak bisa transaksi kecuali dengan dia lalu Bang ada orang punya tanah 14 hektare dipaksa 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 lalu disepakati oke saya lepas 7 hektare kasih uang muka diuruk semua diuruk semua gak ada urus apa-apa diuruk semua ada lagi yang gak melepaskan tiba-tiba namanya udah ganti itu sertifikat siapa yang kerja itu kan BPN jadi begitu dasarnya ini kan kerja-kerja mafia sebetulnya tapi hari ini kita baca berita AHY mengumumkan ini lucu juga nih hari ini hari ini hari ini kita baca berita AHY mengumumkan Menteri ATRBPN AHY tetapkan 87 kasus mafia tanah jadi target operasi sepanjang 2024 pertama lu mau target operasi ke proklamasi 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 ya kasih tau pengumuman jadi kayak judi online dimana-mana itu kejadian bang yang kebanyakan markasikan di apartemen-apartemen itu itu tiarap kenapa waktu ada operasi tiarap gak ada semua karena apa ada pocoran informasi eh besok mau ada rajia lu padahal libur semua kalau ini malah diumumin nah ini gue mau target operasi ini 87 kasus kan sepertinya ngasih kode eh eh awas awas tiarap dulu tapi yang gajah didiemin dan itu cuma kerugiannya 5 triliun rupiah saja total dari total dari sejumlah kasus itu padahal jumlah yang yang mafia-mafia dasat ini bisa beratus beribu triliun satu yang kedua dengan PSN itu di pantai Indah Kapuk pemerintah menggelontorkan anggaran 20 triliun bang untuk membangun infrastruktur jalan tol dan sebagainya padahal pantai Indah Kapuk itu adalah calon permukiman mewah resort wisata yang harga tanahnya ini bukan bukan gosip tapi mereka sudah bikin iklan bikin baliho bikin poster bikin flyer harga tanahnya dijual 20 juta sampai 35 juta rupiah per meter tadinya 50 ribu belinya 50 ribu lu gak jual gue uruk lu gue jual gue tutup aksesnya jadi bagaimana sawah-sawah kekeringan karena iri gasnya ditutup diurup bagaimana empang-empang menjadi mati karena diurup walaupun belum selesai statusnya akhirnya mau kamu dijual juga ini kezaliman luar biasa zalim luar biasa tapi menterinya so-soan mau target operasi mafia tanah itu aguan itu korbannya siapa aja teman kita ada big 2 pengacarnya teman kita juga pahlawan ham penggiat ham namanya haris azar azari dia haris azar ya lalu dia mengatakan oh klien kami membeli di atas harga njop ya iyalah njop kan buat harga pasar itu harga njop pun kata tempo sudah diturunkan dari 60 ribu jadi 48 ribu kalau dibayar 50 ribu ya di atas njop itu mending dibeli ada yang diambil langsung diuruk ada yang diambil diuruk gitu loh nah teman kita nih ah itu bisik-bisik waduh ini provokatornya belakang dia azam ini jadi nah maksud saya gimana ya saya mau ngebutnya dan ini terjadi di era regime Jokowi dulu belum pernah ada seperti ini belum pernah ada Soeharto sejelek-jeleknya Soeharto ngusur orang dikasih 2 hektare dari Jawa pindah transmigrasi ya ke Lampung ke Riau kasih 2 hektare kasih modal hidup kasih namanya living cost dimodalin saya dulu tahun 70 saya Edi Mulyadi tinggal di bantaran banjir kanal Tomang dan itu digusurin semua dikasih tempat di Bedeng Bedeng itu nama sebetulnya Bedeng kan bangunan ya di Darah Cengkareng Jalan Kikir ke Kapung Utan namanya Bedeng 3x8 dikasih tempat bang digusur tapi dikasih tempat ini gak ada urusan sekarang ini itu zaman Soeharto zaman Ahli Sadikin itu tahun 70-an awal jadi luar biasa sekali nah sekarang kita bicara seperti pesan dari Ahmad Khosinuddin tadi apa rekomendasinya rekomendasinya saya kira untuk ini gak usah perlu orang pinter ya gak perlu profesor dokter cukup orang yang punya nurani saja dan sedikit akal waras kalau dia gak punya gak punya rekomendasi seperti ini atau tidak setuju dengan rekomendasi seperti ini maka dia tidak punya nurani dan tidak punya akal waras apa rekomendasinya batalkan batalkan itu yang namanya PSN PSN gak ada hubungannya BSD PIK dengan kepentingan umat rakyat itu gak ada gak ada lalu tentang tentang IKN juga saya ingin sarankan kepada presiden terpilih berikutnya Prabowo Subianto Anda ini jenderal bintang 4 pasti cerdas tidak seperti Jokowi yang mengaku ditulis oleh majalah Tempo IQ-nya kurang dari 2 ya bukan IQ IPK-nya walaupun kita ke kuliah bingung kok IPK kurang dari 2 bisa lulus gitu kita bingung ya UGM padahal ya saya ngomong sama dosen sama profesor gak bisa lulus dulu orang baga kuliah dimana UGM sekarang kuliah dimana UGM ah kayak Jokowi ya aduh nah kepada untuk IKN sebetulnya Prabowo sudah mengambil sikap yang lumayan bagus ya dia sudah menyatakan di Qatar Economic Forum kepada wartawan secara terbuka bahwa dia akan tarik IKN itu untuk sampai 30 tahun karena pendanaannya sangat besar karena faktanya memang APBN kita akan babak blur tahun 2025 ya pertama jatuh Tempo utang 800 triliun Prabowo belum bekerja sudah kasbon 600 triliun depisit ya kan lalu bayar jatuh Tempo bayar cicilan dan utang pokok bunga utang hampir 1000 triliun atau lebih 600 pun gak cukup ya jadi sudah sudah sekian ratuskan 1000 triliun itu udah habis buat begituan kalau dia alokasikan juga untuk IKN maka program makan siang gratis dia segala macam dia gak kebagian lagi itu udah bagus kalau itu tinggal bagaimana Prabowo berani bersikap Rocky Gerung mengatakan bahwa sampai tanggal 20 Oktober Prabowo seolah-olah nurut kepada Jokowi Dodo setelah itu dia akan tajap gas saya kira saya setuju dengan Rocky Gerung dia pun tentu tentu dia pun akan berpikir gue bukan Jokowi Dodo yang mau jadi petugas partai jadi petugas partai saya udah hina apalagi jadi petugas Jokowi lebih hina lagi gue jenderal dan sekarang gue presiden terserah gue jadi nanti misalnya saya kasih saran buat Prabowo bocoran gitu ya apa pembisik ya pembisik ya pembisik nanti Prabowo gak usah repot-repot dia bisa menangkap Jokowi walaupun sudah sangat mungkin dia sudah ada deal kesepakatan sama Jokowi nanti akan melindungi presiden keluarga akan begini tapi dengan gambar nengatakan Pak Jokowi Pak mantan presiden mohon maaf saya memang udah jadi begitu tapi Bapak melihat rakyat tuntutannya lihatin tuh Egi Sujana bunyi terus jadi Bapak harus buktikan dulu ijazah Bapak asli ya Pak enggak Bapak mesti anak Bapak yang dilaporkan sama si kalau ijazah Bapak terbukti asli saya lanjutkan IKN kebeda labadrun gitu kan nah itu Jokowi dengar ya Jokowi Prabowo dengan gampang bisa menjadikan rakyat sebagai bantalan sorry Pak saya bukan enggak menurut sama Bapak bukan enggak mau terima kasih sama Bapak saya sudah bantu Bapak Bapak bantu saya waktu pilpres tapi rakyat mengendaki begini Pak saya enggak mungkin pasang badan untuk kehancuran gitu bla 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 gitu udah itu aja makasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menarik sekali apa yang disampaikan Pak Edi Mulyadi saya ingin memberi penegasan saja bahwa yang dimaksud proyek strategis nasional itu semestinya proyek yang kepentingannya untuk kepentingan nasional kepentingan rakyat kepentingan negara sementara PIK 2 dan BSD itu bukan kepentingan nasional bukan kepentingan rakyat bukan kepentingan negara tetapi kepentingan ansih soal bisnis kepentingan korporasi kepentingannya aguan dan kawan-kawan sehingga tidak boleh negara ini dipinjam kewenangannya oleh aguan dan kawan-kawan baik di PIK 2 juga di BSD untuk merampas tanah rakyat sebagai lapak bisnis para oligarki properti dan kemudian mereka untung beliung dari tanah rampasan rakyat ini untung beliung kalau BRI kan untung beliung untungnya berkali-kali maksudnya karena itu saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bu Kurnia Triroyani jadi yang bersuara jangan hanya kami yang mengadvokasi tapi para korban semua baik di PIK 2 dan BSD bangkit, bergerak, lawan, bersuara karena kita ini ingin membantu semuanya jangan sampai jadi korban justru diam kami hanya bisa membantu tapi lepas bahwa korban itu diam karena mereka tertindas seluruh rakyat Indonesia harus bersuara sebab eh kalau ini lolos PIK 2 BSD nanti wilayah-wilayah yang lain juga akan dijadikan PIK 3, PIK 4, PIK lama PIK BSD 10, BSD 100 kenapa karakter oligarki karakter pebisnis itu kalau belum ya mulutnya dicokok pakai tanah belum akan merasa puas begitu loh nanti kalau udah dicokok tanah mulutnya baru dia itu diem gitu baik selanjutnya nanti setelah ini Bang Aziz Januar kemudian Bang Ustadz Buya Fikri Breno Pak Gamari dan seterusnya ya urutannya begitu nanti giliran yang belakang kita lockir ya Bang ya saling menyesuaikan dan saya mohon ini agar Bang Aziz posisi di tengah Bang Egi geseran begitu kami persilahkan Bang Aziz Januar untuk menyampaikan paparannya langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada rekan-rekan sekalian guru-guru saya di tempat yang mulia ini ada Mas Ahmad disini inisiator dan juga Abang kita Bang Edy sebagai ketua TPUA dan juga rekan-rekan dan guru-guru semua disini yang saya hormati dan saya muliakan kemudian juga rekan-rekan media terima kasih dan juga masyarakat serta para netizen baik disini giliran saya yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan terkait dengan KM50 dan juga kasus-kasus HAM kalau boleh maka saya mulai dengan pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemudian alihnya keempat ya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia jadi menurut buku ilmu negara dari Prof. Dr. Linje Anamar Paung disitu ada empat poin yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia tugas jadi adanya negara Indonesia ini gunanya itu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah kemudian memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketidiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadaan sosial artinya ini tujuannya jangan sampai menyimpang jadi kalau kita mau melihat sesuatu ini negara ada negara Indonesia nah tujuannya ini apa berdirinya negara itu apa nah itu tadi empat tujuannya kemudian saya stressing ke poin yang pertama poin yang pertama tadi menurut KBBI saya kutip lagi-lagi kita pakai dasar juga melindungi itu maksudnya upaya untuk menghindarkan sesuatu dari hal yang bertentangan dari fitrahnya kemudian juga upaya penyelamatan yang apa namanya tidak dapat dari bahaya yang tidak dapat dihindari setelah upaya pencegahan dilakukan nah parameternya adalah untuk melindungi adalah persamaan kedudukan hukum pekerjaan kehidupan layak merdeka berserikat terhadap hak politik hak atas agama HAM terus pembela negara hak agama pendidikan budaya dan kesedaran sosial nah disini saya mau stressing kepada HAM tapi faktanya pada masa pemerintahan rezim ini yang akan berakhir pada Oktober ini itu masalah HAM malah bertubi-tubi dari beberapa malah bertubi-tubi datang tanpa jelas penyelesaiannya antara lain ada salah tangkap ada beberapa dan banyak sekali muncul timbul setelah kasus dari Peggy nah disitu ada kemudian juga ada kasus di Padang Afif kemudian ada Wadas Purworejo 2022 Remempang 2023 dan lain sebagainya dan mayoritas itu terbukti dilakukan secara sistematis apa itu maksudnya melibatkan aparat Oknum ya kalau kita bicara di media itu bahasanya Oknum gitu kan kemudian juga Oknum CCTV terlibat disitu jadi jangan lupa jadi bukan cuma Oknum yang hidup tapi tidak hidup ada juga makhluk mati itu namanya CCTV terlibat jadi di kasus Afif Vina Sambo itu KM50 juga itu CCTV terlibat terlibatnya kenapa? ya karena mereka mencari kambing hitam dengan cara seperti itu tadi nah jadi kalau saya boleh kasih ini canda Joks ya kalau kita mau beli CCTV jangan disini kenapa? sering mati sering mati CCTVnya sering mati kalau dibutuhkan malah sering mati kalau gitu jangan beli mic juga dimatiin dan yang yang ironis adalah kita masyarakat itu dianggap oleh rezim ini dianggap ya tau benar apa enggak ya dianggap itu bodoh kenapa? kita tidak mereka mengulangi CCTV ini dimatiin modusnya balik lagi modusnya sama gitu loh apakah mereka yang bodoh atau kitanya yang enggak enggak protes gitu dianggap bodoh gitu makanya saya mengajak disini kepada seluruh pihak yang memiliki hati nurani mari kita terus bersuara untuk hal tersebut balik lagi ke kasus KN50 sejak awal kita sudah berazam bahwa kasus ini adalah extrajudicial killing kenapa? karena kejahatan kejahatan HAM ini sistematis dan meluas menargetkan FPI dan Habib Rizik serta keluarganya banyak sekali para pejabat yang diduga terlibat dari menyemunyikan bukti kemudian ada oknum-oknum bahkan oknum Komnas HAM ikut jadi pelaku ya diduga jadi pelaku obstruction of justice padahal jelas-jelas sejak awal mereka tahu bahwa peristiwa KMN pula adalah kejahatan HAM yang melibatkan aparat negara lintas di instansi dan juga melibatkan top level authority political kemudian juga ada yang saya ulas tadi penghancuran CCTV di KM50 pemusahaan rest area KM50 kemudian narasi-narasi mengaburkan skenario palsu tembak-menembak nah itu laporan Komnas HAM justru menghalangi terbuktarnya pemanggilan pemeriksaan wartawan yang meliput nah ini juga salah satu warna diperiksa jadi tadi yang saya katakan di kasus Afif juga begitu yang padang CCTV tidak ada kemudian tempat TKP dirusak begitu juga yang kasus Vina itu nah jadi banyak ini hal dan semuanya itu tadi melibatkan polanya sama CCTV rusak ya rempang kemudian di Purworejo ya apa baik semua ataupun diantaranya itu ada CCTV rusak oknum penegak hukum terlibat disitu jadi memang berulang gitu kan dan ini menurut saya ironis di tengah tadi pembukaan dasar negara Indonesia alinek 4 tadi nah kemudian juga jelas rezim ini terkait dengan HAM tadi yang saya sebutkan kemudian juga dengan KM50 ini tidak ada keinginan atau bahasa HAMnya itu unable dan unwilling dan ini membuktikan bahwa ini adalah kejahatan HAM yang selama rezim ini masih berkuasa sangat kecil harapan ini dibongkar karena memang ada unwilling dari mereka dan juga unable nah kemudian apa namanya apa yang harus kita lakukan kita tidak kecil hati dan juga tidak gusar karena tetap perjuangan itu harus berlanjut maka kita melanjutkan kasus ini ke pihak kepada medannya kita lanjutkan ke luar negeri jadi kita akan bawa medan ini ke luar negeri supaya pihak luar negeri ini tahu ya bahwa ini terjadi ekstra judisial kiring nah sebenarnya gampangnya kita harapkan rezim yang kemudian ini adalah menyadari bahwa ini adalah suatu ekstra judisial killing kemudian karena ini ada gross violation of human rights maka menurut undang-undang 26 tahun 2000 yang berwenang adalah untuk menyelidiki adalah komnas HAM komnas HAM yang lurus ya bukan komnas HAM yang malah jadi bagian dari kesuliman itu dan juga penyidikannya lewat kejaksaan agung nah kalau dua ini tidak menjalankan amanat undang-undang dan institusi maka sistem hukum Indonesia adalah unwilling and unable untuk penutusan kasus HAM tadi jadi kuncinya dua rezim yang akan datang apakah kasus-kasus HAM ini ditutaskan melalui komnas HAM dan juga kejaksaan agung atau memang berkutat di situ atau bahkan dibawa ke polisi maka itu tidak tidak ada niat terakhir saya tutup dengan mengucapkan selamat tahun baru Islam tahun baru Muharram dan 1446 Hijriah dan juga ada satu ulama mengatakan bahwa hikmah bahwa penanggalan Hijriah Islam itu berdasarkan hijrah Nabi bukan berdasarkan tahun kelahirannya sebagaimana biasa dilakukan oleh ahli kitab itu karena umat Islam adalah umat yang gemar berjuang dan bukan umat yang menghormati hari bersejarah tanpa berjuang makanya kita kumpul di sini oleh senior- senior dan guru-guru ini untuk perjuangan untuk amar-maruh yang mungkar dan juga untuk yang hak melawan kebatilan demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir Allah Akbar baik terima kasih Bang Aziz Zender yang paling penting bahwa KM50 itu tidak akan pernah kami anggap selesai meskipun sudah ada vonis dagelan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memberikan vonis onselah kepada Fikri Ramadan dan Yusmin Uhurela karena kita meyakini pelakunya bukan hanya dua itu dan sanksi itu tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku karena semestinya pelanggaran HAM harus diaduli dengan pengadilan hak asasi manusia melalui kekuatan undang-undang nomor 26 tahun 2000 begitu jadi bukan berarti Jokowi selesai 20 Oktober kemudian persoalan ini kita anggap selesai tidak kita akan terus menuntut keadilan siapapun rejim rejim boleh berganti tapi keadilan tetap harus ditegakkan Allahuakbar baik selanjutnya kami persilahkan Buya Fikri Bareno untuk menyampaikan pandangannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Assalamuala Syarafil Anbiya Al-Mursalin Wa'alali Sahabi Ajma'in Amma Ba'ad Bang Ahmad Khazinuddin Bang Egi dan teman-teman para tokoh-tokoh aktivis para ulama ustaz-ustaz para pengacara para ahli hukum yang hadir pada kesempatan ini dan juga para media yang meliput yang pertama saya ingin menyampaikan karena dimintakan kepada saya bagaimana pandangan evaluasi kita terhadap Presiden Jokowi selama dua periode terkait dengan umat Islam dan apa namanya ya pandangan kira-kira sekitar yang disampaikan itu apa namanya terhadap ajaran Islam dan umat Islam dan aktivis-aktivis Islam selamat datang Bang Rebi Harun nanti kami kita ke depan selalu terus untuk menyampaikan ya bisa nunggu dulu apa ada kopi dan seterusnya habis kayaknya lanjut baik jadi banyak sekali catatan-catatan yang krusial menurut saya sejak dua periode Presiden Jokowi ini bagaimana serangannya terhadap Islam terhadap aktivis Islam terhadap apa namanya ya boleh dikatakan rakyat yang terbesar di negeri ini yang hampir 90% ini justru tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya Presiden akan menjaga keadilan itu mulai dari bagaimana Al-Ma'idah 51 ketika Ahok menistakan agama yang yang apa namanya yang mengakibatkan terjadinya demo berjilid-jilid sampai Ahok itu lengser dan begitu pula kita melihat catatan kedua kita ketika adanya perda-perda yang bernuansa sariah yang juga dicabut dihapus sama Jokowi melalui mendagrinya dan meskipun dikatakan bahwa itu perda itu lebih banyak terkait dengan investasi tapi kami juga mencatat ternyata perda itu tidak hanya menyangkut investasi yang lebih daripada 3 ribu perda yang dihapus itu juga terkait dengan miras yang yang apa namanya DPRD DPRD telah membuat perda-perdanya yang dengan tentunya dengan uang yang rakyat yang tidak sedikit puluhan membuahkan ratusan meliar karena seluruh provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia begitu juga terhadap apa namanya adanya sekolah Islam di Sumatera Barat yang mereka yang membuat semacam perda melalui DPRD itu wajib anak-anak di sekolah muslim itu bisa membaca Al-Fatihah misalkan itu pun juga dihapus dan juga begitu pula dengan kewajiban busana muslim bagian anak-anak sekolah muslim juga dihapus inti sarinya adalah perda sariah yang ada nuansa itu dihapus di era Jokowi lebih dari 3.000 kemudian lebih lanjut adalah bagaimana yang ketiga adalah bagaimana aktivis para ulama dan tokoh-tokoh Islam yang dikriminalisasikan yang dipenjarakan mulai dari Habib Rizik kita membesar umat Islam kita ada Ustaz Alvian Tanjung ada Munarman ada Gus Nur ada K. Sobri Lubis ada Bang Egy ada Bang Edi Mulyadi yang juga hadir di sini kan dan banyak lagi ada Ustaz Farid Okbah ada Zain Anna Jahannum Uzma bahkan ya tapi Alhamdulillah Uzma ketika itu kena apa namanya perlawan dari lebat aktivis akhirnya serangan tidak jadi terpenjarakan Ustaz Zubri Fri Ahli jadi inti sarinya banyak sekali para aktivis kita ulama kita yang fokal terhadap kekuasaan yang fokal terhadap Amar Ma'ruf di era Jokowi mereka dipenjarakan kemudian lebih lanjut yang ketiga adalah banyaknya di zaman Jokowi ini kita melihat politik yang lebih banyak DVD MPR-nya politik adu dombanya satu kelompok mereka angkat rangkul dan satu kelompok lagi dipukul akhirnya terjadilah apa namanya perpecahan di kalangan Umat Islam dan itu dibikin oleh kepala negara sendiri ini menjadi catatan-catatan kami kemudian begitu juga betapa di era Jokowi ini juga orang-orang non-Islam boleh jadi kalau kita sebutkan etnisnya misalkan etnis China China yang jumlahnya tidak sampai 2% di negeri ini sangat sedikit tapi memegang posisi-posisi penting di negeri ini justru tidak sesuai dengan porsi persentase itu mulai dari gubernur bank Indonesia mulai banyak lagi yang lainnya jadi ini tidak apa namanya tidak berkeadilan kemudian lebih lanjut kita bisa juga melihat melalui apa namanya perpu yang dikeluarkan di zaman Jokowi ini tahun 2017 pada pukul nomor 2 yaitu tentang keormasan yang diakibatkan ketika itu adalah HTI ormas yang tidak membuat dosa terhadap negeri ini justru diberangus izinnya tidak bisa lagi begitu juga FPI Front Pembela Islam yang di setiap ada musibah di negeri ini dari Sabang sampai Merauke bahkan ketika ada tsunami di Aceh FPI orang yang pertama turun membantu saudara-saudara kita yang kena musibah tapi organisasi ini pun juga diberangus dengan perpu nomor 2 tahun 2017 pendek kata luar biasa di zaman Jokowi ini ormas yang terkait keagamaan keagamaan Islam selalu menjadi target operasi dan digencet dan bahkan izinnya tidak bisa lagi dengan pendek kata mereka dibubarkan lebih lanjut protes damai umat Islam yang apa namanya 24 yang kita kenal 411 dengan aksi 212 itu juga Habib Rizik bersama para ulama di Monasana itu diberondong dengan peluru dengan gas air mata dan ini sangat luar biasa ini menjadi catatan bagi kami kebiadaban rezim dua periode Jokowi ini begitu pula aksi di bawah selu menjadi catatan kita karena tanggal 21-22 Mei 2019 masih era Jokowi itu berapa banyak lebih daripada 450 orang yang ditangkap dan bahkan anak-anak juga disiksa oleh para berimob dan mengakibatkan puluhan nyawa yang tidak bisa kita catat dan mereka sia-sia dan itu adalah terjadi kebiadaban di zaman Jokowi ini dan begitu pula dalam pemilu 2019 894 anggota KPPS kita meregang nyawa mereka meninggal dan lebih 5175 orang yang sakit dan ini adalah menurut kita adalah umat Islam yang mekerja di situ tetapi tidak terjamin apa namanya kehidupannya karena dengan mudah mereka dilenyapkan nyawanya untuk sebuah kekuasaan kemudian lebih lanjut apa namanya lagi ini kalau kita sebutkan banyak sekali yang di zaman Jokowi ini rasanya menghabiskan waktu kita itulah beberapa contoh yang saya sampaikan bagaimana kebiadaban rezim dua periode dibuat Presiden Jokowi Dodo kalau kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita seorang pemimpin itu disampaikan oleh Al-Quran bahkan setiap khutbah Jumat itu khatib-khatib perlu mengingatkan kepada para pemimpin pemegang kekuasaan setiap khutbah Jumat wahai para pemimpin agar kalian berlaku adil dan berbuat kebaikan kepada seluruh rakyat-rakyat kalian itu yang diperintahkan oleh Islam dan begitu pula berlaku adillah kepada seluruh rakyatmu dan karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa dan begitu pula Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadisnya ada tujuh orang tujuh kelompok yang dijamin sorga dan dilindungi oleh Allah di akhirat kelak ketika tidak ada naungan lagi yaitu salah satunya adalah al-imamun adil yaitu pemimpin yang adil yang menjadikan keadilan kepada seluruh rakyatnya dan begitu pula sebagai undang-undang negara Pancasila kita ayat satunya ketuhanan yang mahasiswa memberikan jaminan yang besar yang kokoh yang utuh kepada warga bangsa agar pemimpinnya berlaku keadilan berlaku apa namanya terhadap ajaran-ajaran Islam mereka supaya menjunjung tinggi tidak melakukan kriminalisasi kepada kelompok-kelompok tertentu dan begitu juga ada yang pasal undang-undang 45 pasal 29 dan 2 memberikan kebebasan beragama bagi negeri ini dan kita juga menyaksikan betapa khilafah salah satu daripada ajaran Islam justru rezim hari ini menjadikan seolah-olah khilafah adalah menjadi persoalan bagi negeri ini sesungguhnya bukan khilafah bukan atih bukan FPI bukan ulama bukan tokoh-tokoh Islam bermasalah negeri ini tetapi adalah para pemimpin dan orang-orang yang bajingan yang memegang kekuasaan yang memerampok harta negeri ini dan dengan demikian KPK pun mereka lemahkan agar mereka bisa memuluskan rampasannya bersama oligarki untuk aset-aset bangsa ini dan terakhir banyak catatan bagi kita terhadap dua prioritas rezim Jokowi ini maka menurut kami singkat adalah Jokowi adalah sangat zalim dan represif dan merugikan dan tidak berkeadilan kepada umat Islam maka satu kata untuk rezim Jokowi ini adili dan seret Jokowi atas pelanggaran hukum dan undang-undang dan ketidakadilannya selama menjadi presiden dua periode Allahuakbar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mengawali pernyataan saya ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan Ibn Taymiyah jika sebuah negara pemimpinnya rusak maka rusak pulalah rakyatnya kita bicara soal pemimpin maka di dunia ini digolongkan pada kelompok orang-orang beriman orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan jika pemimpin ini adalah orang munafik maka sudah dijamin bahwa kerusakan akan terjadi kemunafikan intinya adalah orang yang pura-pura baik pura-pura beriman orang yang pura-pura membela rakyat tapi menyengsarakan rakyatnya orang yang selalu berbohong orang yang selalu menipu tetapi selalu ingin dinilai bahwa mereka adalah orang-orang yang berjasa mereka orang-orang yang merakyat orang-orang yang sebenarnya hanya mementingkan kepentingan pribadi kepentingan keluarga dan kelompoknya inilah yang sekarang kita sedang hadapi apa yang terjadi adalah kerusakan di seluruh sendi-sendi kehidupan baik itu sendi politik sosial ekonomi kebudayaan dan seluruh sendi kehidupan masyarakat akan rusak apabila pemimpin sebuah negara itu rusak seluruh data dan fakta sudah dirasakan oleh semua rakyat Indonesia tanpa saya berikan satu demi satu maka saya ingin menyampaikan bahwa terhadap situasi dan kondisi seperti ini saya ingin menyampaikan karena kerusakan itu juga diawali dan didukung oleh undang-undang dan juga kebijakan yang pertama kami mendesak DPR RI dan juga pemerintah apakah yang sekarang ataupun yang akan datang agar tidak atau agar mencabut seluruh undang-undang yang dihasilkan yang tidak pro-rakyat yang kedua membatalkan kebijakan yang merugikan rakyat kebijakan-kebijakan seperti PSN dan kemudian pertambangan dan sebagainya itu harus dibatalkan yang ketiga meminta pertanggung jawaban Presiden Joko Widodo selalu pemimpin tertinggi atau Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang menjadi sumber masalah kerusakan di negara kita ini yang kelima mendesak Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-6 rekomendasi yang ingin saya sampaikan adalah mendesak BPK dan juga KPK untuk melakukan audit investigasi terhadap proyek-proyek yang diduga penuh dengan korupsi dan nepotisme dan mempertanggungjawabkannya kepada bangsa Indonesia ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian agar negara ini ke depan bisa menjadi negara yang betul-betul memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya sebagaimana amanah yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demikian yang saya sampaikan semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini adalah bagian dari Amar Ma'ruf Nahimungkar dan kita perlu berani untuk menyampaikan dan berani melakukan gerakan ini demi kepentingan bangsa dan negara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Takbir Terima kasih Pak Gambari selanjutnya Sekjen Tim Pembela Ulama dan Aktivis Bang Azam Khan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi sudah banyak sekali penjelasan dari beberapa narasumber mulai dari Bang Egi Ustaz Ahmad Mas Hedi Mulyadi Mas Ajis dan serta para Ustaz jadi gini poin yang paling mudah ditangkap kalau dari cerita tadi saya lengkap pertama dihancurkan dan berusaha menghancurkan di depan mata publik Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi sudah jelas dihancur leburkan oleh keinginan penguasa dalam hal ini ya yang kurus itu yang kedua Mahkamah Agung Mahkamah Agung pun juga dihancur leburkan oleh perintah yang kurus itu juga dan yang ketiga adalah KPU yang ketua KPU-nya doyan esek-esek dan itu sudah bisa dibuktikan di putusan DKPP termasuk kaitannya nanti juga bawah selu jadi komplitlah kerusakan negara ini diatur dari lembaga-lembaga konstitusi yang sifatnya oleh perintah si kurus dengan mengedepankan anaknya supaya duduk walaupun anaknya kosong otaknya tidak punya kemampuan kapasitas kalau dulu kita dengar bahasa bahwa yang satu itu pedagang pisang goreng hanya cukup berbisnis di pisang goreng tidak mau berpolitik itu pun juga sempat ditanya anaknya tidak mau mengikuti jejak orang tuanya tapi faktanya sekarang ini menabrak aturan dan pura-pura modelnya bego kayak orang budu kayak ha 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 begitulah modelnya kira-kira nah sekarang martabak juga sama dari penjual martabak sekarang mau duduk juga menjadi pejabat penting di negara kita nah inilah masalahnya kenapa kami-kami ini semua melakukan satu gerakan yang sifatnya ini memberitahukan kepada publik bahwa negeri ini bukan bukan tidak sehat tapi ini sakit negeri ini sangat sakit negeri ini dengan dipimpin oleh orang kurus berantakan semuanya disini maka tidak ada alasan kalau masih presiden terpilih tanda kutip ya artinya keterpilihannya ini halal apa tidak ya kita gak tahu Allah ini masih juga tadi disinggung oleh Mas Edy Mulyadi bahwa kalau si kurus sakit hati dibilang petugas partai lah masa iya Prabowo itu dibilang petugas Jokowi ini juga masalah gitu loh nah tidak cukup menghancurkan lembaga konstitusi yang sangat luar biasa saya anggap ini mulai dari mahkamah konstitusi mulai dari mahkamah agung mulai dari juga KPU bawaslu dan jajaran yang lain tidak cukup sekarang mau menciptakan DPA Dewan pertimbangan agung yang artinya presiden nanti di bawah dia rusak ini negeri sudah komplit rusaknya sudah negeri ini terus mau dibawa kemana gitu lah saya kira para tokoh para pakar termasuk juga DPR MPR dan semua pemerintah ini mengerti kemana arahnya tapi kenapa mereka bungkam ingat kalian ini pasti mati ingat itu pasti ada yang namanya siksa alam barzah kubur ya baik khusus yang di dunia sebelum mati sampai kalian juga mati silahkan kalian menjadi penjilat yang luar biasa membolak balikan surban sampai tebal dai sampai hitam silahkan tapi kalau isi hatinya tukang jilat apalagi melawan kehendak Allah tadi juga disebutkan oleh Prof Egi bahwa sudah melanggar sumpah di undang-undang dasar sudah tidak lagi berlaku adil maka kehancuran ini akan datang keinginan kita mudah-mudahan Allah menjaga rakyat yang baik gitu lah bagi mereka-mereka yang culas ikut serta dalam kebiadapan atau skenario-skenario si kurus ini semoga cepat digulung dan di diazab maksud saya begitu tapi rakyat yang baik yang benar dilindungi harapan kita begitu jadi saya kira tadi sudah penjelasannya cukup luar biasa nah tinggal sekarang ini saatnya setelah pergi ada KM50 yang harus kita bongkar juga kebohongannya kejahatannya kesadisannya siapa dibalik ini semua yang poinnya CCTV saya kira itu aja terima kasih karena waktunya juga pendek Assalamualaikum Warahmatullahi berkat nanti gongnya Bang Revli nanti Bang Ismar Bang Eka terima kasih Bang Azam semohon Bang Ismar dan nanti Bang Revli gongnya ya di akhir ya Bang Revli ya gak enak mau bilang begitu baik terima kasih sekarang penyampaian dari Bang Ismar Sabrudin beliau ini konses mengadvokasi para ulama-ulama yang menjadi korban kezaliman karena tuduhan terorisme padahal sejatinya ulama-ulama kita itu hanya pendidik hanya mengajarkan agama mendakwakan Islam dan terbukti di dalam pengadilan yang saya juga ikut menjadi tim beliau tidak pernah ada barang bukti atau alat bukti yang bisa membuktikan bahwa ulama-ulama kita ini teroris pada akhirnya hanya dituduh menyembunyikan informasi terorisme kepada Bang Ismar Sabrudin kami bersilakan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Assalamuala Ashrafil Amdiyai Amma Abad Allahumma Salli Ala Muhammadin Wa Ala Ali Muhammad Kama Salatah Al-Ibrahim Wa Ala Ibrahim Al-Alam Baik terima kasih atas waktu yang diberikan berbicara tentang rezim yang berkuasa saat ini yang sudah masuk periode akhir ya sudah hampir 10 tahun belia berkuasa kita lihat bagaimana jungkir baliknya seluruh kondisi keadaan negara kita baik masalah hukum baik masalah ekonomi maupun hal-hal lainnya tidak ada yang kita bisa andalkan tidak ada yang bisa kita banggakan semuanya ini bolak-balik sampai logika-logika kita semuanya juga berbalik 180 derajat khususnya masalah hukum kita lihat bagaimana banyaknya banyaknya permasalahan hukum yang menjadi apa istilahnya nih polemik di negara kita saat ini termasuk masalah korupsi ya terkhusus masalah adanya kriminalisasi terhadap ulama-ulama kita ya yang mana pada permasalahan ini sangat merugikan umat Islam ya sebagaimana kita mungkin masih ingat bagaimana tiga ulama kita Ust. Farid Ahmad Uqba Ust. Anung Ust. Dr. Zain An-Najah itu luar biasa bagaimana di diperlakukan sebagai seorang tahanan penjahat yang luar biasa ya bagaimana dipotong jenggotnya dicukur rambutnya tidak boleh dipertemukan dengan keluarganya luar biasa nah tapi alhamdulillah ulama-ulama kita insya Allah tidak akan pernah goyah hanya karena persoalan seperti ini beliau malah lebih semangat dan memberikan apa namanya contoh yang baik kepada seluruh umat Islam bahwa kita tidak boleh lemah yang patut kita ambil adalah di era rezim ini itu luar biasa ya hukum kita ini betul-betul dipermainkan salah satu satu mungkin yang bisa kita ambil adalah setelah setelah 2014 ke sini ya khususnya 2018 khusus masalah kasus terorisme itu kebanyakan yang dipersoalkan itu hanyalah framing tidak ada bukti mana ada persoalan ada mana ada pembomongan mana ada ada kejadian apa namanya penghancuran objek-objek vital mana ada kekerasan dimana ada ancaman kekerasan itu tidak ada terungkap dalam persidangan yang ada itu hanya framing sebelumnya mungkin kita lihat bagaimana kita masih ingat abang kita bangun armand siapa yang percaya bahwa beliau adalah seorang teroris gak masuk akal beliau pernah menjadi apa namanya LBH luar biasa apalagi ulama-ulama kita ini ya yang dalam hidupnya itu hanya bagaimana mencerdaskan orang bagaimana orang menjadi baik bagaimana negara ini bisa makmur bagaimana negara ini bisa apa namanya selamat dunia dan akhirat itulah itulah ulama-ulama kita malah andaikan presiden kita ini benar apa baik atau benar pastikan akan memberikan mungkin kekebalan hukum khusus kepada para ulama karena mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki tendensi kepentingan duniawi gitu itu yang harus mungkin andaikan pemimpin itu pemimpin yang baik ya memahami tentang bagaimana sebenarnya kita masih ingat bagaimana Ustaz Farid itu kan adalah seorang ulama bukan cuma dikenal di Indonesia beliau itu internasional lama di di Australia sampai dua tahun menjadi membesar di sana di Arab Saudi beliau langsung menjadi murid dari Sheikh Husaymin beliau adalah hanya ada dua orang di Indonesia yang pada saat itu sebagai pengurus apa Rabita apa Al-Islamiyah itu kan beliau sama bersama siapa dokter Yufri Assegaf itu beliau punya nama gitu tapi kita lihat bagaimana perlakuan negara kita khususnya pada resim siapa namanya Jokowi ini kita lihat bagaimana beliau padahal beliau datang menghadap atau dipanggil oleh Pak Jokowi dan memberikan nasihat yang luar biasa memberikan nasihat yang bermanfaat buat Presiden tapi apa balasannya ternyata malah ditangkap kemudian lanjut dari hal itu mungkin kita harus tadi disampaikan oleh beberapa pembicara tentang adanya kejadian-kejadian lainnya yang memang juga kita tidak bisa berlepas tangan termasuk masalah KM50 itu sudah jelas sekali ya nah mungkin yang patut kita ingat ini mumpung siapa Prabowo juga mungkin nanti akan menjadi persiren ya karena dia sudah terpilih itu kejadian tadi disampaikan tanggal 21 20 21 Mei 2019 itu kan adalah para korban itu ada 10 orang yang 10 itu kan adalah Pak Prabowo itu apa namanya para pendukungnya dan beliau di akhir-akhir pada saat itu kan meminta menjadi khusus partai Gerindra meminta mereka untuk menjadi apa namanya klien mereka untuk membantu katanya untuk menyelesaikan persoalan ini ke HAM nah kita sangat berharap beliau ketika duduk ini kita akan meminta ke sana ya karena insyaallah kita akan apa istilahnya betul-betul melakukan pembelaan terhadap umat ya baik masalah ini maupun terutama masalah tadi masalah ulama ya khusus untuk masalah terorisme ini kita berharap mungkin saya langsung masalah rekomendasi aja ya ke 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 depan mungkin baiknya itu masalah terorisme terhadap ulama itu dan aktivis diharapkan untuk segera diakhiri ya kemudian masalah undang-undang terorisme itu kalau bisa itu dihapus aja itu yang undang-undang nomor 5 tahun 2018 itu luar biasa itu dibuat itu hanya untuk kepentingan apa istilahnya merugikan umat Islam ya khususnya hanya orang-orang yang apa tanpa bukti mereka itu bisa sudah bisa dilakukan proses hukum dan mungkin saya juga sedikit tambahkan dikit karena masih banyak ulama kita di dalam dipenjarakan ini yang saat ini mereka yang sudah dipenjara pun mereka ini tidak mendapatkan haknya untuk bisa dibesuk oleh keluarganya karena apa mereka ditaruh di Cikias di Cikias ini mereka begitu sudah diputus itu tidak langsung dipindahkan sudah diputus dan sudah inggeras tidak langsung di eksekusi untuk menjalani hukuman di Lapas supaya mereka menjadi warga binaan tetapi mereka sampai bertahun-tahun di dalam sana dan mereka tidak boleh dibesuk oleh siapapun ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan ketika kita mempermasalahkan ini luar biasa mereka saling tunjuk-menunjuk saya saat ini mungkin yang ada 10 orang lebih lagi yang saya perjuangkan untuk mereka supaya dipindahkan ke apa namanya ke Lapas ini masih menghadapi kendala yang luar biasa mereka saling tunjuk-menunjuk ya saling PNPT lah Densus lah teman-teman dari apa derjempas kemudian pihak Lapas semuanya itu saling-saling tunjuk-menunjuk nah ini yang jadi masalah kita ini yang harus menjadi apa namanya prioritas ke depan juga yang masih di depan mata saat ini yang dialami oleh para ulama-ulama kita ya dan yang paling pasti adalah tolong ke depannya pemerintahan ke depan ataukah ini harus dilakukan proses hukum terhadap pemerintah ini karena banyak sekali merugikan umat dan merugikan negara Indonesia pada umumnya mungkin demikian dari saya Barak Raffi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Bang Ismar memang ada kecenderungan narasi war on terrorism itu justru menyasar kepada umat Islam sehingga narasinya berubah menjadi war on Islam sampai hari ini saya belum ketemu tersangka bahkan terpidana kasus terorisme di negeri kita yang mayoritas muslim itu agamanya non muslim semuanya Islam bahkan para ulama dan ustad dan narasi dakwaan jaksa di pengadilan pun ketika ustad itu dakwah justru dielaborasi seolah-olah dakwah itu sebuah kejahatan diulang-ulang sampai saya pun pernah protes kepada jaksa karena mengaitkan aktivitas dakwah itu dengan jihad global yang seolah-olah kita ini memicu perang-perang global begitu ini luar biasa jadi benar apa yang disampaikan oleh Bang Ismar tadi tidak ada bukti yang ada hanya narasi dan karena tidak ada bukti yang ada hanya narasi akhirnya vonis pada kasus terorisme itu rata-rata semua pada akhirnya dengan ketentuan menyembunyikan informasi terorisme tidak pernah ada dengan kasus terorismenya itu sendiri beda dengan tahun 2002 saat bom Bali memang nyata ada bomnya ada korbannya tapi setelah itu tidak ada terutama di periode era regime saudara Joko Widodo itu tidak ada satu pun kasus terorisme yang ada bukti konkretnya orang itu mati dibawa ke pengadilan keluarganya oh iya ini mati dan sebagainya rata-rata narasi dan yang paling jelas kan Bang Munarman Ustaz Farid Ukbah Ustaz Ahmad Jain Anajah Usmat Adung Alhamad ada juga yang disasar bukan pakai terorisme pakai undang-undang ormas seperti yang dialami oleh Ustaz Abdul Kadir Barraza dari Khilafatul Muslimin lebih berat dia karena pakai undang-undang ormas 10 tahun Masya Allah padahal hanya menjalankan aktivitas dakwah begitu baik selanjutnya kepada Bang Jujur Perwantara yang juga mengadvokasi teman-teman rakyat yang korban di Jakarta enggak jauh-jauh di kampung Bayan nah beliau ini juga yang mengadvokasi ini untuk menunjukkan bahwa banyak masalah di era rejim Jokowi sehingga jangan dianggap kalau rejim ini sudah selesai 20 Oktober 2024 maka masalahnya selesai oh tidak rakyat akan tetap menuntut takbir silahkan Bang Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam dan rekan-rekan semua yang ada di meja ini di depan terima kasih atas waktu yang kesempatannya ada beberapa hal saya yang ingin saya ungkapkan yaitu terutama menyangkut era kemimpinan Presiden Jokowi yang sudah hampir memasuki ujung akhirnya di kemimpinannya hampir 10 tahun ini saya ingin menyoroti bahwa yang ada adalah di era rejim Jokowi ini situasi kondisi hak asasi manusia terutama dan hukum penegakan hukum maksud saya itu bukan tambah baik tapi adalah semakin buruk dan semakin apa katakanlah di titik nadir begitu kenapa saya melihat misalnya yang saya soroti salah satunya adalah persoalan HAM persoalan HAM itu di undang-undang 39 tahun 99 tentang HAM itu di era Jokowi ini bukan semakin baik banyak tokoh-tokoh kita yang katakanlah diperlakukan secara hukum secara tidak manusia menasih manusiawi secara melanggar hukum seperti di muka penerakan posisi tadi itu berjalan begitu saja tidak ada atau tidak ada suatu kontrol baik itu HAM secara HAM maupun secara hukum dari contohnya katakanlah anggota dewan kita jatuh dari PIRRI mereka seperti cuek saja dalam pelaksanaan atau penegakan hukum dan HAM di Indonesia ini sebagai contoh misalnya tentang apa pelaksanaan di KUHP ya pasal 263 ya tentang pidana HAM ya itu jelas-jelas ancamannya 6 tahun ya seperti itu yang sudah kami laksanakan selama ini yang sudah kami lakukan yaitu misalnya tentang bukan misalnya kita jelas sudah kami gugat lebih dari 3 kali adalah tentang dokumen resmi negara yaitu ijazah ijazah palsu seorang Jokowi sampai saat ini belum bisa ditunjukkan keasliannya dokumen aslinya ya dimana itu ijazah itu sampai akhirnya digugatan kita yang terakhir hanya menyatakan saja bahwa ini harus dievaluasi ulang ya dikembalikan lagi ketentuan itu sehingga harus menunggu lagi untuk apa kebenaran atau keabsahan dokumen itu tentang persidurnya di pengadilan di Jakarta dan tentang ini tentang ijazah asli Jokowi seperti ini kita tidak akan berhenti dan menyerah sampai disitu saja tetap kita akan kejar terus sampai jauh mana keberadaan keaslian atau kemampuan ijazah itu atau ijazah asli itu seorang Jokowi baik itu sekolahnya maupun kuliahnya yang katanya di UGM Jogja itu kira-kira seperti itu kemudian tentang hal yang lain adalah menyangkut masalah one team press katanya jadi organisasi one team press yang diwacanakan untuk dikembalikan lagi kepada Dewan Pertimbangan Abung DPA itu hanya satu hari bro hanya satu hari dibicarakan dan langsung diketok diresmikan oleh Dewan Dewan Perwakian Layat kita ini kan aneh ada apa ada hidden agenda agenda yang disembunyikan oleh mereka-mereka itu bahwa kita boleh katakan saja itu untuk menyelamatkan Jokowi setelah tidak menjadi presiden saya boleh katakan seperti itu nah ini tampaknya sudah disepakati hanya tinggal diketok saja ya kan begitu nah yang begini-begini ini ini jelas-jelas menyelok sekali bahwa mereka-mereka terutama yang di anggota-anggota Dewan Perwakian Rakyat yang mengwakili katanya mengwakili kita itu jelas-jelas tidak berusia tumpul lumpuh begitu ya seperti baik lumpuh katakan seperti itu yang apa namanya mengikuti saja kepentingan seorang Jokowi yang tadi katakan rekan saya cungkring begitu ya seperti itu jadi Jokowi setelah langsir nanti pada akhir bulan Oktober itu tidak bisa tinggal diam saja tidak bisa melenggang saja sedikit rupa ya ada kemungkinan ya undang-undang 39 tahun 99 tentang HAM itu bisa mengejar dia segala sesuatu kelakuan yang dilakukan Jokowi ya selama mimpin 10 tahun ini banyak sekali hal-hal yang kelihatannya tidak tersentuh hukum baik kakaknya juga ya anak-anaknya segala macam pamannya di apa iparnya begitu lah katakan di MK itu Anwar Usman misalnya seperti itu demikian juga apa terhadap lembaga negara lainnya misalnya tentang Hazim Asari yang di KPU itu kemudian Fili Bahuri yang di KPK itu semua kelihatannya lebih mementingkan seorang Jokowi itu diskriminasi dalam hal ini oleh karenanya PR-PR ini tidak bisa diamkan saja dan Jokowi menurut saya tidak bisa tinggal diam saja kemungkinan penuntutan hukum setelah beliau Lengsi dari jawatan presiden akan tetap mengejarnya itu yang yang patut dicatat oleh masyarakat dan terutama adalah rejim yang nanti yang baru kita harapkan dari Pak Bawa akan lebih baik ya penegakan hukum di negara ini kira-kira seperti itu terima kasih Bang Juju Purwantoro sebenarnya apa yang disampaikan Pak Juju juga merepresentasikan apa yang menjadi aspirasi kita yang paling penting tadi bahwa ketika Presiden Jokowi Dodo nanti lengser pada akhir bulan Oktober atau tepatnya 20 Oktober 2024 bukan berarti seluruh persoalan hukum di era kepemimpinannya dianggap selesai justru itu awal dari tuntutan rakyat kepada Saudara Jokowi Dodo setelah tidak menjabat presiden maka tidak ada hambatan psikologis dari pengandangga hukum juga tidak ada imunitas bagi seorang Jokowi karena tidak lagi menjabat presiden sehingga seluruh proses hukum bisa berjalan dan kita nanti akan tuntut barang-barang agar proses hukum bisa ditegakkan selanjutnya kepada Bang Eka Jaya Ketua Umum Ormas Pejabat untuk menyampaikan pandangan-pandangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ust. Fikri Barino dan Bang Ajis ini luar biasa evaluasi dua periode Jokodok di negara kita ini luar biasa kalau di diitung-itung dari paparan tadi sudah kaga ada yang benarnya dah iya terlalu banyak dia bikin kehancuran-kehancuran untuk bangsa dan negara ini Kalau diumpamakan tadi Israel merampas tanah Palestine buat warga negaranya Nah ini Jokhodok merampas tanah warganya untuk orang lain Apalagi dengan adanya PSN, PIK 2, BSD Saya mau bertanya ini, kemana para pitung-pitung muda Yang kalau kita lihat legenda pitung itu membela kaum lemah Ketika tanah penduduk dipatok, dibongkar itu patok, dia lawan itu pengkhianat-pengkhianat Kemana para kesatria-kesatria Kemana para Sultan Hasanuddin yang muda-muda Dimana jiwa nasionalisme kalian Dimana jiwa idealisme kalian terhadap bangsa dan negara ini Bergerak, bangun Masa tanah kita diberikan kepada orang lain Kita diam saja Kita hanya mandut saja Kalau berbicara hasil daripada pemilu, dua pemilu atau tiga pemilu ini gak ada yang benar sudah 2014 bagaimana rakyat ditembakin di patung kuda 2019 bagaimana rakyat ditembaki di depan bawah slug Itu sudah menjadi contoh artinya Penyelenggaraan pemilu saat itu untuk mencari pemimpin kita gak ada yang benar Dan di 2024 kita saksikan bersama bagaimana ketua KPU dipecat dengan tidak cara hormat Karena asusila bukan itu saja, banyak terlalu banyak kasusnya Jadi sudah tidak ada lagi Yang bisa diharapkan dari hasil pemilu kemarin Hanya menelorkan pemimpin-pemimpin katrolan saja Yang dikontrol oleh oligarki-oligarki yang memang sengaja ingin menghancurkan Merampas, merampok daripada rakyat kita sendiri Ketua-ketua partainya sudah terbelenggu dengan berbagai macam kasus korupsinya Anggota-anggota DPRnya sudah asik dengan kegiatannya sendiri Bahkan tidak berani mengatakan yang hak itu hak Yang batil itu batil Hanya manut saja Masih enakan di order baru Walaupun manut-manut tapi buat kebaikan bangsa dan negara Tapi manut kali ini Buat kepentingan oligarki dan kekayaan masing-masing mereka Ayo bangkit bangsa dan negara kita Ayo bangkit para pemuda, kaum mudanya Tanah kita diberikan kepada orang lain kok kita diam Sementara funding father kita Para pahlawan kita, para syuhada kita Merebut kemerdekaan ini dengan darah, air mata dan nyawa mereka Untuk mengusir para penjajah Eh sekarang sudah merdeka Kenapa harus diberikan lagi kepada orang lain Itu para rampok semua Tidak ada buat kemasrahatan bagi bangsa kita Tidak ada IKN begitu dasarnya dengan nilai yang luar biasa Ratusan triliun Andaikan dana tersebut Diperuntukkan untuk kesehatan kah Diperuntukkan untuk pendidikan kah Infrastruktur yang lainnya kah Coba lihat di lembak sana Coba lihat di rangkas sana Masih banyak anak-anak sekolah kita ketika dia mau sekolah Melewati jembatan-jembatan yang sudah hampir putus Itu yang perlu dipikirkan Jangan mikirin diri sendiri Jangan mikirin perut sendiri Hai para tokoh Hai para ulama Hai para kiai Hai para cendekiawan Jangan mikirin perut sendiri Pikirkan bangsa dan negara kita Pikirkan daripada nasib generasi muda kita Ingat Rusaknya satu agama Karena rusaknya para ulama Yang mengikuti daripada hawa nafsunya Ulama yang cuma memikirkan dirinya Memikirkan kelompoknya Dia tidak peduli terhadap agamanya Dia tidak peduli terhadap nasib rakyatnya Coba kita lihat kemarin Sudara-sudara kita sedang dihantam Dibantai di Palestina Ada utusan organisasi besar Yang bisa cipika-cipiki Dengan musuh umat Islam Hei sudaramu sedang dibantai Sudaramu sedang di-genosid Tanah sudaramu akan dirampas Kenapa kau datang kepada mereka Kau cipika-cipiki terhadap mereka Padahal Allah sudah katakan Tidak akan reda Tidak akan ikhlas Tidak akan senang Yahudi dan nasorak kepada kalian Sebelum kita mengikuti jejak langkah mereka Kenapa kalian datang ke tempat mereka Sementara kau punya saudara sedang dibantai Diginosid oleh mereka Luar biasa Kembali ke Indonesia Kita berharap Yang kemarin menang dalam pilpres Yang seorang general Kopassus Kembali lagi mempunyai Daripada jiwa korsaknya Jiwa nasionalismenya Bahwa kepentingan bangsa adalah Di atas kepentingan segalanya Jangan sampai mau diatur-atur Oleh oligarki-oligarki Yang ingin menghancurkan bangsa kita Jangan sampai Sebelum sampai berkuasa Tidak mempunyai kekuatan apapun Lawan Segala bentuk kezoliman Yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kita Lawan Segala bentuk kemunafikan Yang ada pada bangsa dan negara kita Hancurkan Bagi mereka para pemimpin-pemimpin Yang memang sudah tidak punya Ada rasa nasionalismenya Kepada seluruh Pengurus partai Anggota partai Lihat Jangan mikirin diri sendiri Lihat rakyat kalian Lihat konstituen kalian Apakah mereka hari ini makan atau tidak Apakah mereka ini mendapatkan pendidikan yang benar atau tidak Apakah mereka sudah nyaman hari ini atau tidak Jangan mikirin diri sendiri Bersatu kita Para tokoh Ulama Kiai Aktifis Dosen Buruh Bersatu kita Kuatkan ukuah diantara kita Kalau bukan sekarang Kapan lagi Kalau bukan kita Siapa lagi Bersatu Maka kita akan menang Menghadapi siapapun Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takbir Allah Luar biasa Saya berasa di atas mobil komando Barusan Subhanallah Tapi itulah Menyemangati kita semua Dan justru ini Menyentak Sikap batin kita Agar kita bangkit Tidak diam-diam saja Karena ternyata Masih banyak sebenarnya Yang Lantang menyerahkan kebenaran Kita tidak sendiri Kita ini Menggalang forum Agar kita sadar bahwa Kita tidak sendiri Banyak yang prihatin Dengan keadaan negeri ini Dan banyak ya Yang mau bergerak Barang-barang Karena itu kita tidak Perlu merasa sendiri Baik selanjutnya Oh Bang Revli Harun Kami persilahkan Untuk bisa menyampaikan Evalusinya Kepada kinerja Bapak Presiden Joko Widodo Jelang Jelang Langsir Saya menggunakan Nomenklatur Langsir Sama saja Berhenti Di 20 Oktober 2020 Bang Azam Bang Azam Ahmad Azam Untuk mengucapkan hal ini Saya bacakan dulu Jadi biar kita Sesuai dengan Thor Thornya Tidak menyimpang kemana-mana Jadi biar tidak Karena yang keluar-keluar Dari Thor itu Tidak bisa dipertanggungjawabkan Nanti Iya Revli Harun Rusaknya fungsi Check and balances Di era Jokowi Ditandai dengan lumpuhnya Disfungsi Parlemen DPR Serta lemah dan rusaknya Sejumlah lembaga tinggi negara MK MA KPK KPU Ini lembaga negara Tingginya kita buang ya Yang hanya digunakan Untuk melanggengkan Politik dinasti Fenomena yatimnya rakyat Yang tidak diwakili Kepentingannya oleh Pemerintah Eksekutif dan legislatif Banyak kebijakan Yang justru bertentangan Dengan Kepentingan rakyat Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja Undang-undang Ormas Undang-undang IKN Dan lain sebagainya Arahannya Tidak perlu saya bacakan Masa arahannya Dibacakan Jadi kawan-kawan sekalian Nah ini tournya ya Jadi memang Problem kita adalah Kalau kita bicara Mengenai Bagaimana Ada gejala Kekuasaan kita Menjadi negara Yang balik lagi Ke Alam Sebelum reformasi Kita tahu bahwa Reformasi itu hadir Untuk Beberapa agenda pokok Satu Agendanya adalah Melakukan Amandemen Terhadap Konstitusi Sudah dilakukan It has been Completed Sudah komplit Yaitu Tahun 1999 Dan 2002 Tetapi rupanya Ada gejala Untuk Minta balik lagi Karena kekecewaan Melihat realitas Sosial politik Yang ada Pasca reformasi Nah ini bagian yang Tidak ingin saya Diskusikan lebih lanjut Karena Panjang Jalan ceritanya Tapi kalau Dibalikan kepada DPD Dibalikan kepada Toko-toko mantan XTNI BORI Mereka Menginginkan Ini Luar biasa sekali Dan menurut saya Kita harus kaji Lebih lanjut Kalau seandainya Fenomena ini Akan kita Diskusikan Sebagai contoh Misalnya Ada soal yang Terkait dengan DBA Dewan Pertimbangan Agung Hati-hati Ini lembaga Yang ingin Diciptakan Yang dikesankan Sejajar dengan Presiden Lalu Semua Oligarki Termasuk Presiden Jokowi Akan ada Di sana Kenapa Dia tidak Membutuhkan Fasilitasnya Tapi yang dia Butuhkan adalah Privilecy Kekuasaannya Kewenangannya Karena dengan Menjadi Ketua Misalnya DPA Maka dia Tanda kutip Akan terus Bisa cawi-cawi Dan mengendalikan Kekuasaan yang Baru akan Dilantik tanggal 20 Oktober nanti Kalau dia Kemudian Bagian dari Konspirasi Oligarki Dan konspirasi Internasional Maka dia Akan kuat Dengan Mencantol Di DPA Tersebut Tapi kalau Dia tidak ada Cantolan Kekuasaan lagi Bisa jadi Konspirasi Internasional Di belakang Layarnya Dan para Oligarki Akan berpindah Mencari Kira-kira Siapa Patron Bukan patron Istilahnya Klien baru Patronnya mereka Mencari Klien baru Nah ini yang Kita harus Waspadai Jadi saya Bilang Pertanggal 20 Oktober 2024 Itu Presiden Jokowi Saya tidak Menggunakan kata lain Saya tetap Presiden Jokowi Kalau tidak Salah dia masih Presiden Kalau tidak Salah ya Masih Presiden Jadi Presiden Jokowi Itu Sudah akan Hilang Kekuasaannya Kita akan Mengatakan Dan saya Juga mengatakan Dia tidak Akan kuat Lagi Dia tidak Akan penting Lagi Itu Kalau dia Tidak Tetap Menjadi Kliennya Oligarki Dan Konspirasi Internasional Tapi Kalau tetap Menjadi klien Mereka Dia akan Tetap Kuat Saya Membayangkan Selain Untuk dirinya Sendiri Patron Nase Itu Sedang Mengatakan Kamu Akan Berharga Kalau Kamu Tetap Ada Akses Kekuasaan Karena Itu Buatlah Dewan Pertimbangan Agung Sehingga Anda Nanti Tetap Akan Itsim Kelihatannya Sejajar Dengan Presiden Yang Baru Itu Kita Harus Hati-hati Kemudian Reformasi Kedua Adalah Menghilangkan Dwi Fungsi ABRI Rupanya Akhir 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 Ini Walaupun Dwi Fungsi ABRI Dulu Kalau kita Bicara ABRI Sekarang TNI Polri Walaupun Dwi Fungsi TNI Polri Secara Formal Itu Belum Atau Tidak Diadopsi Tetapi Secara Material Itu Sudah Mulai Terjadi Dan Bahkan Sekarang Undang-undang TNI Sedang Dibahas Untuk Memberikan Kewenangan Lebih Besar Terhadap TNI Dan Polri Kalau TNI Polri Memerankan dirinya Sebagai Alat Negara Itu Bagi kita Senang-senang Saja Tapi Yang menjadi Masalah Adalah Mereka Memerankan dirinya Sebagai Alat Kekuasaan Alat Kekuasaan Yang kemudian Tunduk Pada Kekuasaan Dan Oligarki Sehingga Bisa Jadi Mereka Yang Paling Banyak Menentukan Kemenangan Di Dalam Proses Berpemilu Termasuk Pilpres Kemarin Karena Itu Menurut saya Kita Juga Harus Mencegah Agar TNI Polri Tidak Bermain Politik Lagi Seperti Zaman Orde Baru Dan Menjadikan Mereka Meminta Mereka Mendesak Mereka Untuk Menjadi Alat Negara State Aparatus Bukan Menjadi Alat Penguasa Apalagi Menjadi Alat Oligarki Itu Hal Yang Menurut saya Penting Juga Kita Garis Bawahi Amanat Reformasi Berikutnya Adalah Soal Pemberantasan KKN Pemberantasan KKN Ini Adalah Amanat Reformasi Yang Tidak Pernah Bisa Dituntaskan Oleh Presiden Siapapun Setelah Era Reformasi Dan Terlebih Pada Era Sekarang Ini Era Jokowi SBY Ketika Menyelesaikan 10 Tahun Masa Pemerintahannya Menaikkan IPK kita Indeks Persepsi Korupsi Kita Dari Angka 20 Ke Angka 34 Memang Masih Menjadi Negara Yang Korup Karena Rangenya Adalah 0 Sampai 25 Sangat Korup Kemudian 25 Ke Atas Sampai 50 Korup 50 Ke Atas Sampai 75 Bersih 75 Ke Atas Sampai 100 Tidak Mungkin Itu Negara Malaikat Itu Sangat Bersih Negara Negara Seperti Singapur Selandia Baru Negara Negara Skandinavia Itu Negara Negara Yang Tinggi Skor IPK Nah Kita Pada Masa Pemerintahan Jokowi Jilid Pertama Itu Mampu Menaikkan Skor Sampai 40 Tapi Sekarang Skor Kita Turun Lagi Menjadi 3 4 Menunjukkan Bahwa Pemberantasan Korupsi Gagal Total Masalahnya Dimana Masalahnya Menurut Saya Sudah Menulis Sejak 2017 Karena Tidak Tidak Yang Namanya Will Willing Dari Kekuasaan Jokowi Dari Jokowi Jadi Presiden Jokowi Tidak Hanya Unable Tidak Hanya Tidak Mampu Dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi Tapi Juga Unwilling Tidak Mau Kenapa Dia Tidak Mau Karena Dia Part Of The Problem Bagian Dari Masalah Jadi Kawan Kawan Semua Saya Sering Mengatakan Bahwa Kenapa Pemerintahan Jokowi Ini Kemudian Tidak Smooth Landing Ingin Terus Cawi-cawi Dan Ingin Terus Menggandul Pada Kekuasaan Sehingga Mau Bikin DPA Dan Lain Sebagainya Ada Empat Hal Yang Selalu Saya Garis Bawahi Pertama Kekahaterian Jokowi Terhadap Pelanggaran Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Selama Sepuluh Tahun Pemerintah Paling Tidak Karena Itu Yang Paling Bisa Dituntut Kalau Sebelumnya Seperti Munir Dan Lain Sebagainya Itu Obligation Kewajiban Tapi Ini Yang Bisa Dituntut Tentu Salah Satunya KM50 Dan Kanjuruhan Saya Menulis Lagu Lagunya Begitu Banyak Sedih Di Hati Bangsa Ini Bertubi Tubi Dilanda Tragedi Enam Anak Manusia Meregang Nyawa Tak Ada Keadilan Untuk Mereka Oh Belum pernah denger lagunya ya Oke Itu nanti Perlu Didengarkan Ogi yang nyanyi Sama Ogi Dan Saya Masukkan itu Api datu Api berizik Di tengahnya Nah Jadi Dia Kekhawatiran Terhadap Hak Azazi Manusia Dia Tidak Hanya Lagi Crime By Omission Pembiaran Jadi Bisa jadi Crime By Commission Memang Terlibat Nah Itu Saya Kira Bisa Dituntur Oleh Pemerintahan Yang Baru Karena Ini Kan Mudah Sebenarnya Untuk Di Trashback Ditelusuri Kembali Beda Kalau Kasus Kasus Berat Ham Di masa Walu Yang Jauh Lebih Berat Ham Yang Kedua Adalah Menurut Saya Kasus KKN Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Yang Paling Tidak Sudah Dilaporkan Oleh Ubedila Badrun Ke KPK Tahun 2022 Kalau tidak Salah Dan sampai Sekarang Memang Belum Ada Tindak Lanjutnya Tetapi Kalau Kekuasaan Baru Tidak Mendukung Lagi Pemerintahan Yang Sekarang Maka Bisa Jadi Itu Akan Terus Menerus Diangkat Korupsi Yang Ketiga Menurut Saya Kegalauan Presiden Ini Ketika Dia mau Step Down Adalah Proyek Proyek Yang Belum Selesai Atau Proyek Yang Sudah Di Tangan Inner Circle Karena Bagaimana Keberlanjutannya Bagaimana Salah Satunya Adalah IKN Penting Dipastikan IKN Terus Berlanjut Mungkin Karena Menyangkut Komitmen Komitmen Yang Kita Tidak Tahu Seperti Apa Di Belakang Layar Padahal Kita Tahu Bahwa Proyek Itu Memakan Anggaran Negara Yang Luar Biasa Jadi IKN Itu Sudah Memakan Anggaran Dulu Peruntukannya Kalau Tidak Salah Kira-kira Dari 400 Triliun Lebih Anggaran IKN Itu 40-an Persen 47% Itu Diambilkan Dari APBD Dan BUMN Serta BUMD Nah Dari APBN Itu Kira-kira 89 Triliun Tetapi Sudah Terpakai 80% Jadi Tidak ada Lagi Sebenarnya Dana Dari APBN Nah Karena Itu Saya Kira Jokowi Pasti Akan Terus Bagaimana Mengupayakan Agar Proyek Ini Jalan Terus Proyek Yang betul-betul Masif Ini Belum lagi Proyek-proyek Yang lain Kita tidak tahu Nasib kereta cepat Memang sudah operasi Tapi yang namanya Wika Terjerat utang Yang luar biasa Karena operasi Dari Kereta cepat Ini Cepat Menumpu utang Kretanya cepat Wuss Utangnya melesat Melesat Nah Itu yang Ketiga Yang keempat Yang keempat Adalah Politik dinasti Yang Dia bangun Pada era kedua Pemerintahannya Yang Dia akan Perkuat Unfortunately Dia sudah berhasil Memasukkan Gibran Raka Buming Raka Dalam posisi Sebagai wakil Presiden Yang kita tahu Prosesnya Seperti apa Sehingga disebut Anak aram Konstitusi Dia juga Mau memasukkan Gibran Di dalam slot Kekuasaan Kegubernuran Entah DKI Entah Jawa Tengah Oh sorry Kaisang Karena Gibran Sama Kaisang Itu saya Sukar membedakan Mana yang Gibran Mana yang Kaisang Sama-sama Sama-sama Setali tiga uang Nah Jadi Cuma Saya kira Kita harus Membuka Opini Sebesar-besarnya Agar Protes ke Mahkamah Konstitusi Karena Bylaw Harusnya Permohonan Dua mahasiswa KMK itu Dikabulkan Meminta Agar Yang namanya Tiga puluh tahun itu Pada saat Ditetapkan sebagai calon Balik lagi ke normanya Balik lagi ke normanya Dan itu Saya yakinkan Kepada kawan-kawan semua Agar itu Tetap digeruduk Karena itu punya Peluang besar Untuk dikabulkan Jadi bukan berarti Tidak ada peluang lagi Karena ini Barang yang sudah Cetau Welo-welo Kamatnya dikabulkan Setelah dapar dulu Sudah dilantik Makanya Permainan di MK nanti adalah Mereka akan Kabulkan Setelah Gibran mendaftar Tidak ada gunanya Setelah Kaisang mendaftar Saya selalu Kaisang Gibran Nah Setelah Kaisang mendaftar Ya kan Kaisang goreng Kaisang goreng Nah Karena itu Menurut saya Ini harus Digeruduk Rame-rame Agar kemudian MK memutuskan itu Paling tidak Kalau gambarannya Kemarin-kemarin Ya masih ada peluang Ya kan Masih ada peluang Untuk dikabulkan Apalagi ini hal yang Memang Secara rasional Nah ini menunjukkan bahwa Apakah Apakah Jokowi masih besar Pengaruhnya atau tidak Ini menurut saya Adalah test case terakhir Putusan MK ini Kalau tidak dikabulkan Berarti masih kuat Kekuasaan Itu test case Tapi kalau dikabulkan Ini sudah mulai lemah Sudah mulai dicuekin Dan sepertinya Kekuasaan baru Prabowo Tidak mau cawe-cawe Tapi kalau ini Barang tidak Dipermasalahkan Di publik Tidak ada demo Tidak ada apa Dan lain sebagainya Maka Dia diam-diam Tidak akan ditolak Lama Dulu-dulu Putusannya Ya opini dulu ya Iya Nah karena itu Opininya harus Kencang-kencang Ya Jadi Empat hal tersebut Yang menyebabkan Jokowi Kemudian Terus menerus Dia ingin Bagaimana berpikir Agar kekuasaan itu Tetap di tangannya Dan Tidak Terjadi yang namanya Fenomena Lemdak office Biasanya Biasanya orang Kalau sudah mau Surut jabatannya Surut juga Tidak lagi Orang mau ikut Tapi yang terjadi Tidak Kalau kita lihat Susunan kabinet Misalnya kita Test case Soal Prabowo Ingin memberantas Korupsi Kira-kira Kira-kira Yakin gak Kawan-kawan Di sini Pak Prabowo Serius Untuk Memberantas Korupsi Saya gak yakin Test case Tidak gampang Apakah dia Akan membawa Orang-orang Bermasalah Di masa lalu Di masa pemerintahan Jokowi Ke kabinet yang baru Belum apa-apa Konon Pak Jokowi Sudah nitip Nitip Mister Presentase Bukan presentase Berapa miliar Mister Kemudian Berangkali Juga Karena Partai politik Pendukungan partai politik Yang terlibat Minyak goreng Ikut juga Terlibat Ijin Hutan Ikut juga Impor daging Ikut juga Jadi Kalau Kabinet Itu yang terbentuk Maka From the beginning Kita sudah akan tahu Bahwa Pemberantasan korupsi Tidak akan berhasil Jadi Pemberantasan korupsi Itu akan berhasil Kalau Tes kesnya Prabowo Tidak mengajak Orang-orang Bermasalah Di kabinetnya Tapi kalau Mengajak orang Bermasalah Dan kita tahu Siapa dia Maka Dia Tidak akan pernah Bisa merealisasikan Janjinya Walaupun Saya pribadi Saya pribadi Sudah mengatakan Aram hukumnya Mengakui Mereka yang menang Dengan cara curang Karena Menjadikan kepada saya Kalau tidak salah Jadi Saya bedakan Ini pribadi Saya mengatakan Saya tidak akan pernah Mengendorse Pemerintahan ini Karena Dia mencapai Dengan cara curang Karena itu Kita harus perbaiki Kecurangannya Tapi kalau saya Disuruh menilai Apakah Prabowo akan berhasil Memberantas korupsi Saya mengatakan Agak berat Bahkan mungkin Tidak bisa Tapi kita Mari lihat Tes kesnya adalah Ketika dia Menyusun kabinet Nah terakhir Kawan-kawan semua Memang Presiden Jokowi Saya akui Presiden yang hebat Ya kan Hebat mengembalikan Indonesia Ke era yang Hampir otoritarian lagi Kriminal Hanya presiden yang hebat Seperti Pak Harto Seperti Mussolini Seperti Hitler Seperti Siapa lagi Yang bisa Membuat Kekuasaan berada Di tangannya In hand Cuman bedanya adalah Kalau Bung Karno Berangkali Membangun Rezim otoriternya Dengan kepercayaan Diri sendiri In between 5966 Pak Harto Membangunnya Secara teknokratik Jokowi Membangunnya Dengan sponsor Dari kekuatan-kekuatan Oligarkis Dan kekuatan-kekuatan Asing Jadi dia Sebenarnya Secara personal Tidak kuat Tapi orang belakang layarnya Kekuatan di belakang layarnya Yang membuat dia kuat Dan ini Yang jauh lebih berbahaya Karena Pemerintahannya Bisa berganti Tapi Aktornya Remains Beda sama Bung Karno Sama Soeharto Begitu Bung Karno Jatuh Ya selesailah Begitu Pak Harto Jatuh Selesailah Tapi kalau sekarang Begitu Jokowi Bukan jatuh ya Berganti Kalau jatuh Tinggal 2 bulan lagi 3 bulan 3 bulan 5 hari lagi Ya kan Proses bersidangnya aja Udah Lewat itu barang kan Nah 3 bulan 5 hari Walaupun dia Minggir Jatuh Tetapi Rezim yang dia bangun Bisa remains Nah itu yang paling Membahayakan Dari Jokowi Dan menurut saya Hebatnya Jokowi Di sana Nah tentu Memang Rezim yang seperti ini Selalu musuhnya Ahmad Huzinuddin Pastinya Sama Edi Mulyadi Karena Kita Insya Allah Terus ingin Amar ma'ruf Nahimungkar Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bang Rebli Arun Dan terakhir Puncak daripada Agenda evaluasi Saya akan membacakan Amanah Dari sejumlah nama Yang sudah Ikut Menyampaikan aspirasi Terkait evaluasi Akan saya bacakan saja Biar cepat Bismillahirrahmanirrahim Evaluasi total kinerja Rezim Jokowi Jelang Lengser 20 Oktober 2024 Part 1 Karena Jelang 20 Oktober Nanti insya Allah Kita bikin acara lagi Presiden Jokowi Demi hukum makan lengseng Pertanggal 20 Oktober 2024 Seiring dengan Habisnya masa jabatannya Sebagai Presiden Republik Indonesia Periode kedua Tahun 2019 Sampai 2024 Sejumlah kinerja Buruk pemerintahan Jokowi Baik di bidang hukum Ekonomi, politik Sosial, budaya Pertahanan dan keamanan Dan lain-lain Wajib dievaluasi Agar dapat Diberikan rekomendasi Dan tuntutan Pertanggungjawaban Baik secara hukum Sosial Maupun politik Evaluasi total Terhadap kinerja Rezim Jokowi Jelang Lengser 20 Oktober 2024 Wajib disampaikan Kepada publik Agar setiap kejahatan Dapat dipertanggungjawabkan Setiap kezaliman Mendapatkan balasan Dan setiap kesalahan Mendapatkan sanksi Dan hukuman Saudara Joko Widodo Tidak boleh lengser Begitu saja Dari jabatan Dan meninggalkan masalah Bagi bangsa dan rakyat Tanpa mendapatkan sanksi Dan pertanggungjawaban Presiden pengganti Juga tidak boleh Membuat kebijakan Yang zalim Dan menyengsarakan rakyat Mengikuti legasi Jokowi Dan menjadikan Kederja buruk Jokowi Berikut sanksi Dan pertanggungjawaban Yang diterimanya Sebagai bahan evaluasi Dan refleksi Berkenaan dengan hal itu Kami elemen Masyarakat sipil Terderib dari para tokoh Advokat Ulama dan aktivis Menyampaikan pandangan Sebagai berikut Pertama Sepanjang kepemimpinan Rejim Jokowi Selama kurun Hampir 10 tahun Sejak pertama kali Dilanti tanggal 20 Oktober 2015 Hingga jelang Lengsernya Pertanggal 20 Oktober 2024 Telah banyak Melakukan tindakan Represif dan zalim Terhadap para ulama Habaib Tokoh pergerakan Dan aktivis Hanya karena Berbeda pendapat Karena melakukan Aktivitas kontrol Terhadap kekuasaan Kekuasaan Menjalankan Kewajiban dakwah Ammar Ma'ruf Naib Bunkar Para ulama Habaib Tokoh pergerakan Dan aktivis Diburuh oleh Aparat bergak hukum Dikriminalisasi Dipenjara Dengan tuduhan Anti Pancasila Anti UUD 45 Melakukan terorisme Melanggar Undang-Undang Ormas Mengedarkan Kabar bohong Melakukan makar Melakukan pencemaran Mengedarkan kebencian Dan permusuhan Berdasarkan suku agama Ras dan antar golongan Dan berbagai Tuduhan jahat lainnya HTI dan FPI Dibungkam Dengan dalih Anti Pancasila Hanya karena Mendakwakan Kilafah Dan menyantumkan Kilafah Dalam AD ART Ustadz Farid Okbah Ustadz Ahmad Zain Anajah Ustadz Anung Al Hamad Ditangkap Dan dipenjara Dengan dalih Melakukan terorisme Pimpinan Pimpinan Kilafatul Muslimin Ustadz Agul Kadir Baraja Ditangkap Dengan dalih Melanggar Undang-Undang Ormas Habib Rizik Sihab Edi Mulyadi Egi Sujana Syahganda Nenggolan Cumhur Hidayat Ali Baharsa Roki Gerung Roy Suryo Husnur Pambang Tri Ustadz Heru Eliasa Despiano Wardani Dikriminalisasi Dengan dalih Menyebarkan kabar bohong Mengedarkan kebencian Dan permusuhan Berdasarkan sarat Kedua Kasus ijasa palsu Jokowi Sampai saat ini Masih tetap Tidak terungkap Karena Saudara Jokowi Tidak pernah menunjukkan Ijasa aslinya Sementara Pengadilan Melindungi Jokowi Dengan memutus Menyatakan Tidak dapat menerima Pada gugatan Perdata Atas dugaan Ijasa palsu Jokowi Padahal Dalam kasus pidana Yang mengadili Gus Dur Dan Bambang Tri Telah terbukti Secara sah Dan meyakinkan Ijasa asli Jokowi Tidak ada Putusan kabar bohong Ijasa palsu Jokowi Yang memfonis Gus Dur Dan Bambang Tri 6 tahun penjara Di pengadilan Negeri Surakarta Juga dibatalkan Oleh pengadilan Tinggi Semarang Yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Ketiga Kekuatan penyimpan Kekuasaan eksekutif Baik yang ada di DPR, MK dan KPK KPU hingga MA Dilemahkan DPR mengalami Disfungsi Parlemen Dimana DPR Bukan lagi alat kontrol Eksekutif Melainkan menjadi Stempel politik Jokowi MK telah menjadi Mahkamah keluarga Dengan meloloskan Gibran Maju Pilpres KPK menjadi alat politik Untuk mengebuk Menggebuk Lawan politik Jokowi KPU menyelenggarakan Pemilu curang Dan MA juga telah menjadi Mahkamah Adik Untuk meloloskan Kaisang Sang Adik Gibran Untuk bisa melaju Pada Pilgub 2024 Adapun Institusi Kepolisian Benar-benar Telah menjadi alat Kekuasaan Yang secara penuh Menjalankan tugas Dan fungsi Melayani Melindungi Dan mengayomi Kekuasaan Jokowi Dari kritikan rakyat Institusi Kepolisian Di era Jokowi Telah menepati Posisi yang paling rendah Karena tidak lagi Dipercaya oleh publik Kasus Ferdi Sambu Vina Cirbon Hingga terakhir Kasus Afif Maulana Padang Telah menunjukkan Betapa beburuknya Kinerja Institusi Kepolisian Di era Rejim Jokowi Keempat Tragedi terhadap Kepolisian di era Kepemimpinan Jokowi Terkonfirmasi Di antaranya Dari kasus KM50 Tragedikan Juruhan Dan matinya 894 Petugas KPPS Pada pemilu 2014 Sampai hari ini Tidak ada Yang disangsi Dan dipertanggungjawabkan Atas tragedi Kemanusiaan tersebut Sejumlah proses hukum Hingga putusan pengadilan Yang ada Hanya ditampilkan Sebagai dagelan hukum Untuk menunjukkan Kepada publik Seolah-olah pelaku Telah diproses Secara hukum Kelima Banyaknya Kebohongan Dan pengkhianatan Di era Rejim Jokowi Dimulai Soal kebohongan Mobil SMK Hingga pengkhianatan Pengelolaan SDA Yang hanya Menguntungkan Oligarki Asing dan aseng Namun Jokowi Malah mengadu Domba rakyat Dengan memberikan Ijin tambang Kepada Ormas Yang sejatinya Untuk menutupi Kejahatan Oligarki tambang Yang telah merampok Kekayaan negeri ini Kasus korupsi timah Dan ekspor Ilegal Atau penyelundupan Nikkel Hingga 5, juta ton Pada periode 2020 hingga 2022 Adalah bukti Konkret bahwa Rejim Jokowi Telah menjadikan Indonesia Surga oligarki Tambang Dan membuka Jalan perampokan Kekayaan alam Indonesia Kepada asing dan aseng Berdasarkan Kesimpulan Atas fakta-fakta Sebagaimana tersebut Rekomendasi Sebagai berikut Pertama Tuntut dan adili Serta seret Saudara Jokowi Kemuka hukum Pasal lengser Dari jabatannya Sebagai presiden Atas berbagai Pelanggaran hukum Dan konstitusi Sepanjang kepemimpinannya Dua periode Agar menjadi perhatian Bahwa setiap Kejahatan Ada sanksinya Setiap kezaliman Ada balasannya Dan agar Siapapun Yang membagang Urusan kekuasaan Wajib menepati Janji dan amanah Atas kekuasaan Yang diembannya Kedua Hentikan Segala bentuk Represi dan kezaliman Berdalih Anti-Pancasila Anti-UDD 45 Melakukan terorisme Melanggar undang-undang ormas Mengedarkan kabar bohong Melakukan makar Melakukan pencemaran Mengedarkan kebijian Dan berus-musuhan Berdasarkan sara Dan berbagai Jali dan tuduhan Jahat lainnya Ketiga Menyeru kepada Segenap elemen Anak bangsa Untuk bersinergi Membangun negeri Agar negeri ini Menjadi negeri Yang negeri yang diberkahi karena ketaatan dan ketakuan kepada Allah SWT Jakarta 15 Juli 2024 tertanda para tokoh advokat dan aktivis nasional dan juga nama-nama yang tercantum baik, sekedar untuk saya sampaikan nama yang sudah masuk adalah nama-nama pembicaraan juga beberapa nama lain diantaranya ada Abu Salma, Laude El Yasa, Eri Sofiari, Meto El Fatih, Alam Syah Pekanbaru, Nur Hadi Ahmad Saiful P, Hari Istiadi, Kudus, Saiful Asari, Kediri, Hendor Suyarso Kurnia Tririyani, Sugeng Sudarwanto, Salman SR, Muhammad Taufik, Avokat Solo, Jahit Farhan Kudrianto, Aktivis Media Solo, Afrin Ersinro, Ahyani Rodiani, Abdul Hadi dan Abdul Kodir Bogor baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan dan ini akan terus beredar siapapun yang berkenan untuk dicantumkan namanya bisa mencantumkan karena jelang pergantikan kekuasaan di 20 Oktober nanti kami juga akan melakukan agenda evaluasi kedua tentu dengan pendekatan perspektif yang lain selain apa yang sudah diungkapkan demikian kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh